Karena Kapten menolak, Luan tentu saja tidak akan berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini adalah medan perang, dan dia hanya bisa mendengarkan pendapat satu orang. Kalau tidak, tidak ada cara untuk melakukan apapun jika dia memiliki terlalu banyak pendapat. Ketujuh dari mereka beristirahat, mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan mereka. Luan melakukan hal yang sama. Meskipun Luan tidak menghabiskan banyak energi, yang terbaik adalah selalu berada dalam kondisi puncak saat memasuki medan perang. Setiap energi berarti peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit, semua orang bangun. 15 menit adalah waktu yang sangat lama bagi para pejuang alam surgawi, dan bahkan lebih lama lagi bagi para pejuang alam surgawi di medan perang. 15 menit sudah cukup bagi mereka bertuju untuk memulihkan lebih dari setengah kekuatan mereka. Sekarang hanya tersisa empat area sumber daya, mereka seharusnya dapat menyelesaikan pencarian. Adapun Luan, dia telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Semua energi yang dia konsumsi sebelumnya telah terisi kembali. Lanjutkan, kata Kapten. Mereka berenam mengangguk. Luan langsung melepaskan kekuatan spasialnya dan mengubah koordinat spasial di depannya. Seperti sebelumnya, semua orang masuk satu demi satu. Luan adalah orang terakhir yang masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Area sumber daya ke-7. Delapan dari mereka keluar dari udara satu demi satu. Sejauh mata memandang, masih belum ada seorang pun di sana. Sama seperti sebelumnya, Luan mencari separuhnya, dan ketujuh orang itu bekerja sama untuk mencari separuh lainnya. Kedua belah pihak segera berpisah, dan Luan bertindak sendiri. Suara mendesing. Sosok Luan terus bersinar di atas bintang-bintang. Setiap kali dia melompat, jarak yang dia tempuh sangat jauh. Namun, kecepatan gerakan Luan tidak meningkat. Faktanya, itu bahkan lebih lambat dibandingkan saat dia mencari sendirian di awal. Luan selalu menjadi orang yang berhati-hati. Dia tidak akan gegabuh hanya karena pencarian sebelumnya yang sia-sia. Setiap kali sebelum transfer spasial, Luan akan mengamati dengan cermat apakah ada fluktuasi di ruang target. Setiap kali dia berkedip, dia akan menempuh perjalanan lebih dari 650 mil, yang sudah melampaui batas penglihatannya. Dengan kata lain, jika ada musuh di sekitar target setelah dia berteleportasi, kemungkinan besar dia akan langsung terkepung. Ini adalah kelemahan terbesar dalam operasinya. Tentu saja kelemahan ini dapat dihindari semaksimal mungkin, seperti memperpendek jarak perpindahan spasial. Namun hal ini akan membuat waktu pencarian menjadi lebih lama. Waktu di medan perang sangatlah berharga. Luan tidak mau melakukan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah melompat lebih dari 10 kali, Luan dan orang lain sudah berjauhan dan tidak bisa lagi merasakan satu sama lain. Lingkungan sekitar Luan masih normal. Setelah melihat sekeliling, Luan mengubah ruang di depannya lagi alir-alir langsung mengubah ruang di sekitarnya. Setelah ruang terhubung ke target, Luan memastikan bahwa tidak ada fluktuasi yang tidak biasa sebelum masuk. Suara mendesing. Sosok Luan muncul hampir 700 mil jauhnya dari udara. Namun, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Ledakan berukuran sedang tiba-tiba muncul di sisi kanan Luan, membuat lubang besar di tanah. Luan terkejut dengan ledakan yang tiba-tiba itu dan segera berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Ledakan tersebut menyebabkan batu dan puing beterbangan kemana-mana. Sekitar 25 ribu kaki jauhnya, ada beberapa orang berdiri di langit. Luan segera menenangkan dirinya. Dia memfokuskan pandangannya dan dengan cepat menghitung jumlah orang. Sebenarnya ada 10 orang berdiri di langit yang jauh. Mereka pastinya bukan dari Star River miliknya dan pastinya bukan dari klan Hachiko. Planet ini milik klan Fu. Klan Fu hanya mengirim dua orang untuk menjaganya. Tujuh klan lainnya tidak akan berani masuk tanpa izin ke wilayah klan Fu. Ini berarti mereka pastinya musuh. Bahkan jika orang-orang ini tidak melepaskan jubah darah mereka dan tidak melepaskan terlalu banyak energi agar Luan dapat melihat atau merasakannya, Luan tidak dapat menemukan alasan apapun bagi mereka untuk berada di sini. Luan tiba-tiba muncul di langit dan menemukan 10 orang di kejauhan. Beberapa dari 10 orang di kejauhan juga terus mengamati sekelilingnya. Mereka segera melihat Luan. Di mata Luan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka berdua segera berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada teman mereka. Segera, 10 orang itu melihat ke arahnya. Dia telah ditemukan. Mata Luan bergetar. Karena jaraknya terlalu jauh dan pihak lain belum mengeluarkan energi apapun, dia tidak dapat menentukan kekuatan mereka. Sebelum dia bisa menentukan kekuatan mereka, dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika kekuatan spirit Rache terlalu kuat, dia tidak akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka, apalagi 10 dari mereka. Ayo mundur dulu dan berkumpul kembali dengan tujuh lainnya. Ledakan. Di antara 10 orang di kejauhan, 2 di antaranya segera bergegas menuju Luan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga Luan bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Luan terkejut. Kecepatan ini bahkan sebelum pihak lain menggunakan jubah darah mereka. Ini berarti mereka belum memasuki alam dewa iblis. Ini juga berarti mereka jauh lebih kuat dari dia. Dia tidak bisa melawan. Luan mengerutkan kening dan segera mengubah koordinat sekelilingnya. Sosoknya langsung menghilang. Suara mendesing. Melihat sosok di depan mereka tiba-tiba menghilang, kedua orang yang belum sampai setengah jalan menuju tujuan itu tertegun dan langsung berhenti. Setelah targetnya menghilang, keduanya segera berkumpul kembali dengan 8 orang lainnya. Mata pemimpin 10 orang itu sedikit bergetar. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang tahu cara berteleportasi di planet ini. Sepertinya ada banyak orang dari klan Fu yang tahu cara berteleportasi. Orang lain menambahkan, selain itu, kecepatan teleportasi orang ini sangat cepat. Kemampuan spasialnya sangat kuat. Karena jaraknya terlalu jauh dan Luan mengenakan jubah klan Fu, dia tidak menggunakan energi apapun. Oleh karena itu, pihak lain tidak mengakui keberadaan Luan. Pada saat ini, orang lain angkat bicara dan bertanya kepada pemimpinnya, kami telah ditemukan. Haruskah kami melanjutkan pencarian? Tentu saja. Pemimpinnya tidak ragu-ragu dan berkata dengan acu-ta'acu, bahkan jika itu adalah klan Fu, tidak ada gunanya bagi kita untuk mundur. Raja Surgawi tidak akan datang ke planet ini untuk berurusan dengan kita. Saya khawatir tidak banyak pejuang alam surga yang akan datang ke planet ini untuk berurusan dengan kita. Kemarilah. Dua orang yang kita bunuh tadi terlalu membosankan. Sejak kita bertemu klan Fu di sini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong dan membiarkan planet lain mencuri guntur kita. Mendengar perkataan pemimpin itu, sembilan orang itu mengangguk setuju. Tidak ada yang ingin pergi, bahkan jika mereka bertemu dengan kepala klan Hachiko, klan Fu. Mereka lebih percaya diri dengan garis keturunan mereka. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat-klan terkuat di galaksi Surgawi. Jika mereka terlalu lemah, mereka akan sangat kecewa. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Rencananya tetap sama. Lakukan apa yang perlu kita lakukan. Pemimpinnya berkata dengan acu-ta'acu, kami tidak tahu di mana musuh berada. Jika mereka melarikan diri, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka dengan sendirinya akan kembali untuk mencari kami. Tapi, bagaimana jika musuh menemukan banyak bala bantuan? Seseorang bertanya. Mereka tidak akan melakukannya. Pemimpinnya tersenyum dan berkata, perang habis-habisan akan segera terjadi. Klan Hachiko juga bertempur di semua lini. Tidak akan ada terlalu banyak bala bantuan. Karena pemimpinnya berkata demikian, sembilan orang di sekitarnya tentu saja tidak keberatan. Mereka terus mengumpulkan biji di area sumber daya dan menunggu perubahan apapun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di planet, tempat Luan dan ketujuh orangnya berpisah. Suara mendesing. Sosok Luan muncul begitu saja. Ekspresinya serius. Dari kekuatan dua orang yang terbang ke arahnya, ia menilai jika delapan orang bertarung melawan sepuluh orang, akan sangat sulit bagi mereka untuk menang. Biasanya, dua orang yang terbang ke arahnya adalah dua orang terlemah di antara sepuluh orang, atau dua orang dengan status terendah. Bahkan dua orang dengan batas terendah pun begitu kuat. Terlebih lagi, ada batas atas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Luan melihat sekeliling. Tujuh temannya telah menghilang. Dia hanya bisa memperkirakan lokasi mereka berdasarkan arah terbang mereka dan luas area sumber daya di peta. Untungnya, Luan telah pindah ke dua area sumber daya dengan tujuh area sebelumnya. Dia tahu kebiasaan mereka. Setelah perhitungan cepat di lautan kesadarannya, dia secara kasar menentukan lokasi mereka dan segera mengaktifkan susunan teleportasi untuk pergi. Faktanya, Luan tidak langsung muncul di depan mereka bertujuh. Namun, setelah berteleportasi, dia bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh mereka bertujuh. Ini berarti dia memperkirakan ketujuh di antaranya lambat. Itu juga berarti ketujuh orang itu belum pergi jauh. Luan sekali lagi menggunakan teleportasi spasial, dan kali ini, dia berhasil. Suara mendesing. Sosok Luan langsung berteleportasi ke tempat lain dan berhasil muncul di depan tujuh orang yang jaraknya kurang dari seratus mil. Kemunculan Luan langsung diperhatikan oleh salah satu dari mereka. Orang ini segera mengeluarkan sinyal agar semua orang berkumpul. Yang lain mengira mereka telah menemukan musuh dan siap berperang. Namun, ketika mereka tiba dan menyadari bahwa itu adalah Luan, mereka sedikit terkejut. Sebelum mereka bertujuh sempat bertanya, Luan dengan cepat berkata, Aku menemukan musuh. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertujuh menarik nafas dalam-dalam. Pemimpinnya langsung bertanya, Di mana mereka? Mereka masih sangat jauh dari sini. Saat saya menemukannya, mereka sedang menggali sumber daya. Luan berbicara dengan sangat cepat. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara rendah, Saya menyarankan. Agar kita tidak berperang dalam pertempuran ini. 3.372 Saat semua orang mendengar kata-kata Luan, tubuh mereka gemetar. Jangan berkelahi. Kita harus tahu bahwa jika seseorang tidak bertarung ketika menghadapi musuh di medan perang, atau bahkan memilih untuk tidak bertarung bahkan tanpa saling bertukar pukulan, itu setara dengan desersi sampai batas tertentu. Luan secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia tidak ragu atau merasa tertekan saat mengatakannya. Ini mungkin karena dia bukan anggota Klan Fu. Selain pertempuran di kota Danau Ungu, ketika Luan berpartisipasi dalam pertempuran sebagai seorang prajurit, dia belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran sebagai seorang prajurit. Ini adalah kedua kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran skala penuh. Karena itu, cara berpikirnya sangat berbeda dengan Klan Fu. Mengapa? Kapten menarik nafas dalam-dalam dan langsung bertanya. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia pasti akan marah besar. Namun, Luan lah yang mengatakan ini. Bukan hanya karena hubungannya dengan Tuan Muda, tapi juga karena kemampuan unik Luan. Selama pertempuran hampir sebulan yang lalu, Luan lah yang menemukan ada yang tidak beres dengan atmosfer di planet ini. Luan juga orang yang menyelamatkan lebih dari separuh anggota Klan Fu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Klan Fu. Karena itu, pendapat Luan menjadi sangat penting. Musuh berjumlah 10 orang. Dua di antaranya bergegas ke arahku dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan berpikir sejenak, tapi tetap berkata, Jika aku tidak salah, kedua orang ini tidak lebih lemah darimu. Mereka bahkan mungkin, lebih kuat darimu. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Kapten adalah orang yang memiliki ranah tertinggi di antara mereka berdelapan. Mereka secara alami memahami maksud Luan. Dua orang yang menyerang lebih dulu lebih kuat dari kaptennya. Kalau begitu, kemungkinan besar sang kapten bukanlah tandingan salah satu dari 10 orang itu. Bahkan jika kaptennya bukan tandingan musuh, tidak perlu membicarakan mereka. Kata-kata Luan membuat mereka bertujuh merasa sangat tertekan. Logikanya, jika mereka bertemu musuh yang lebih kuat dari mereka dan jumlahnya lebih banyak, mereka pasti harus menghindarinya dan menyerah di medan perang ini. Meskipun ada banyak sumber daya di planet ini, klan Fu tidak mengirim mereka untuk menyelidikinya sampai sekarang. Ini berarti total war memori tidak memiliki status tinggi di hati klan Fu. Terlebih lagi, ini bukanlah planet yang memiliki kehidupan, jadi pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk mengirim bala bantuan. Secara logika, dia seharusnya mengikuti saran Luan dan menyerah dalam pertarungan, tapi masalahnya adalah Masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Masih ada dua orang lagi di planet ini. Salah satu dari mereka langsung berkata, kami belum menemukan mereka. Kami bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Jika mereka masih hidup dan menjaga area sumber daya lainnya, dan kita tidak memberitahu mereka, mereka pasti akan jatuh ke tangan para astral. Jika itu terjadi, mereka pasti akan mati. Mendengar kata-katanya, yang lain mengerutkan kening. Memang itulah yang terjadi. Mereka bisa memilih untuk tidak bertarung, tapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja pada teman mereka. Meski keduanya bukan anggota klan Hachiko, mereka tetap menjadi rekan dalam aliansi. Selain area sumber daya ini, kami masih memiliki tiga lagi yang belum kami cari. Kapten dengan cepat berkata, jika ketiga wilayah sumber daya ini telah dihancurkan, maka tidak perlu mencarinya. Jika tidak, kedua orang ini mungkin terbunuh meskipun mereka berada di wilayah sumber daya. Jika area sumber daya belum hancur, kami akan segera mencari orang dan mengungsi begitu kami menemukannya. Mendengar perintah kapten untuk mengevakuasi, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan langsung menjawab, iya. Tanpa ragu, perintah kapten itu benar. Dalam situasi di mana tidak ada nyawa yang harus dilindungi, mereka dapat sepenuhnya meninggalkan sumber daya di planet ini. Nyawa mereka lebih penting daripada sumber daya di planet ini. Luan segera mengubah koordinat spasial dan memimpin ketujuh orang tersebut ketiga wilayah sumber daya yang tersisa. Dua dari wilayah sumber daya telah hancur. Ketika mereka melihat kekacauan tersebut, mereka delapan tidak ragu-ragu dan segera pindah ke area sumber daya berikutnya. Delapan dari mereka menghabiskan beberapa waktu untuk menyelidiki satu-satunya area sumber daya yang belum dihancurkan, tetapi mereka tidak menemukan jejak kedua orang tersebut. Bukan siapa-siapa. Delapan dari mereka berkumpul lagi dan menggelengkan kepala. Hasilnya jelas sekali. Ketujuh dari mereka, termasuk Luan, semuanya memandang ke arah kapten. Kenyataan telah membuktikan bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk mati. Jika mereka ditemukan oleh para astral, tidak mungkin mereka bisa selamat. Meski hati mereka berat, mereka harus menerima kenyataan dalam pertempuran. Mereka tidak bisa terpengaruh oleh emosi mereka. Kembali dan lapor, kapten itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Biarkan para petinggi yang mengambil keputusan. Ketujuh dari mereka mengangguk setuju. Luan segera melepaskan energi spasialnya untuk mengubah koordinat spasial dan bersiap untuk membawa ketujuh orang itu pergi. Namun, saat Luan melepaskan energi spasialnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Lima puluh ribu kaki jauhnya dari tempat mereka berdelapan berkumpul, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan segera menoleh untuk melihat. Ketujuh dari mereka juga menyadari kelainan tersebut. Mereka memiliki persepsi spasial. Terlebih lagi, saat orang-orang ini muncul, aura kuat segera menyebar antara langit dan bumi. Sulit untuk tidak menemukannya. Orang-orang ini muncul terlalu cepat, dan orang pertama yang muncul segera menemukan delapan orang yang berjarak lima puluh ribu kaki. Jarak lima puluh ribu kaki terlalu pendek untuk seorang kultifator tingkat surga. Teknik mereka tidak hanya dapat mencapai efek terbesar, tetapi beberapa teknik berskala besar bahkan dapat mencapai lima puluh ribu kaki. Ketika orang ini melihat sebenarnya ada orang di kejauhan, dia juga terkejut. Namun, dia langsung bereaksi. Sosoknya langsung keluar, dan dia bergegas menuju mereka delapan sendirian. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan, dan dia segera melancarkan dua pukulan. Orang ini memfokuskan seluruh kekuatannya pada tinjunya. Dua semburan energi kematian dengan diameter tidak lebih dari 30 meter ditembakkan dengan kecepatan sangat cepat. Itu benar. Meskipun serangan jarak kecil seperti itu bisa dihindari, dia hanya ingin mencegah delapan dari mereka melarikan diri melalui transfer spasial. Tujuannya adalah menghancurkan ruang di sekitar mereka berdelapan. Bahkan jika Luan langsung mengubah koordinat spasial, delapan dari mereka masih harus masuk satu demi satu. Faktanya, mereka hampir tidak dapat tiba tepat waktu. Namun, masalahnya adalah mereka berdelapan tidak begitu percaya diri dalam memahami hukum tata ruang seperti Luan. Menghadapi serangan mendadak, dan tanpa mengetahui apakah mereka bisa melarikan diri, mereka secara naluriah memilih untuk membela diri. Ledakan. Segera, penghalang pertahanan besar yang dibentuk oleh air surgawi muncul. Saat kekuatannya meledak, itu berarti ruang di sekitarnya telah meledak sepenuhnya. Oh tidak. Mata Luan langsung menjadi dingin. Visinya sama sekali tidak terfokus pada konfrontasi kedua belah pihak, karena ketujuh orang tersebut pasti mampu bertahan dari serangan satu orang. Penglihatan Luan tertuju pada fluktuasi spasial di kejauhan. Orang pertama yang bergegas keluar baru melepaskan kekuatan terkompresinya setelah bergegas keluar dari jarak tertentu, jadi itu tidak mempengaruhi fluktuasi spasial di belakangnya. Dalam penglihatannya, satu demi satu sosok berjalan keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan sangat cepat, musuh muncul satu demi satu, dan totalnya ada sepuluh. Semuanya hadir. Ketika para pendatang baru menemukan delapan anggota Klan Fu, mereka segera menyerang. Energi kematian yang kuat membentuk monster darah yang menakutkan satu demi satu, menyerbu menuju penghalang air surgawi. Gemuruh. Di bawah serangan hebat, penghalang air surgawi segera meledak dan runtuh. Bahkan energi gelap Luan tidak dapat terbentuk dalam menghadapi ledakan sekuat itu. Luan bergerak untuk menghindar. Dia tidak berpartisipasi dalam konfrontasi tadi, jadi dia mencoba yang terbaik untuk membantu orang lain sambil melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan ledakannya menghilang dengan cepat. Namun, karena ledakan tadi telah membuat delapan anggota Klan Fu tersebar, meski mereka semua berada di satu sisi, sisi terjauh sudah lebih dari 15 ribu kaki jauhnya. Luan bersama dua orang di antara mereka, sedangkan lima lainnya berpencar dan menjaga jarak satu sama lain. Setelah ledakan, sepuluh sosok itu tidak hanya terpaksa mundur, tetapi mereka bahkan semakin dekat satu sama lain. Saat ruang kacau berangsur-angsur stabil, sosok dari sepuluh sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Sepuluh dari mereka berbaris dalam satu baris, mengelilingi satu sisi sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, alis Luan semakin berkerut. Jelas sekali akan sangat sulit bagi mereka berdelapan untuk bertemu. Jika dia ingin menyelamatkan yang lain, dia harus melancarkan serangan satu per satu. Kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Namun, hingga saat ini, Luan belum melepaskan satupun kekuatannya. Hal ini tentu saja disengaja, karena dia tidak ingin musuh mengetahui identitasnya. Begitu dia ditemukan, dia tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka ingin kembali dan meminta bala bantuan. Begitu bala bantuan tiba, semua orang, termasuk dia, akan mati. Lebih penting lagi, Luan bahkan tidak bisa melihat apakah ada orang yang pergi. Tidak mengetahui kapan bala bantuan akan tiba adalah hal yang paling menakutkan. Itu setara dengan menunggu kematian datang. Namun, setelah bentrokan kekuatan, sepuluh anggota klan roh tidak terburu-buru menyerang. Kesembilan dari mereka sedang menunggu perintah kapten mereka. Kapten klan roh berdiri di tengah-tengah sepuluh orang dengan tangan di belakang punggung. Matanya acu-ta'acu saat dia melihat kedelapan orang yang tersebar di depannya. Tiba-tiba, dia memusatkan pandangannya pada satu orang. Setelah itu, tatapan acu-ta'acu tiba-tiba berubah. Pertama, kejutan, disusul kejutan yang tiada taraf. Setelah itu, dia mengungkapkan senyuman yang sangat jelas. Matanya terpaku pada satu titik saat dia berteriak. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu, Luan. Kata-kata Kapten Spirit Race menyebabkan sembilan anggota Spirit Race lainnya gemetar. Mereka buru-buru melihat ke arah yang dilihat Kapten Luan. Mereka benar-benar bertemu Luan. Benar, Kapten Spirit Race sekilas mengenali Luan. Perang habis-habisan telah terjadi, dan Rasroh menduga bahwa Luan kemungkinan besar akan terlibat dalam pertempuran skala besar ini. Karena itu, mereka memerintahkan semua orang untuk ekstra hati-hati dan tidak membiarkannya pergi jika mereka menemukannya. Selain itu, Luan sudah berada di urutan teratas dalam daftar yang harus dibunuh oleh Rasroh. Kemunculannya sudah tersebar luas di kalangan Rasroh, jadi tidak sulit bagi Rasroh untuk mengenali Luan. Ketika mereka mendengar bahwa Luan telah dikenali, ketujuh anggota klanfu merasakan hati mereka menegang, dan mereka mengerutkan kening. Luan juga sedikit mengernyit. Dia sengaja tidak melepaskan energi apapun selama pertempuran tadi. Kalau tidak, identitasnya akan terungkap. Namun, dia tidak menyangka anggota Spirit Race ini akan dapat mengenalinya meskipun dia tidak melakukan apapun. Oh tidak. Ekspresi Luan tampak serius. Anggota Spirit Race ini kemungkinan besar akan kembali dan meminta bala bantuan setelah menemukannya. Mereka akan meminta orang yang lebih berkuasa untuk datang dan membunuhnya. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin besar bahaya yang dia hadapi. Mundur. Jika mereka berada di planet yang memiliki kehidupan, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, ini adalah planet tak bernyawa, dan tidak perlu melindungi mereka secara paksa. Pilihan terbaik adalah mundur. Selama mereka bisa kabur dari sini, mereka pasti berhasil. Luan tidak takut dengan pengakuan pihak lain. Sebaliknya, dia dengan cepat menganalisis situasi pertempuran. Dari cara mereka berdelapan terpisah, akan sangat sulit bagi mereka untuk berkumpul kembali. Anggota Spirit Race pasti bisa menghentikan mereka, dan bahkan jika mereka melakukannya, Luan tidak akan bisa memindahkan semua orang sekaligus. Saat itu, Luan hanya bisa memikirkan dua cara. Yang pertama adalah terus bergerak selama pertempuran dan memindahkan anggota Klan Fu satu per satu. Yang kedua adalah melarikan diri sendiri dan memaksa anggota Spirit Race untuk mengejarnya, menciptakan ruang bagi mereka bertuju untuk melarikan diri. Cara pertama sangat berisiko karena semakin banyak orang yang dipindahkan, semakin sedikit orang yang tersisa. Di sisi lain, jumlah musuh tidak akan berubah, yang berarti tekanan terhadap mereka akan menjadi sangat besar, sehingga mustahil untuk direlokasi. Yang terakhir lebih mungkin terjadi. Jika Luan memancing musuh menjauh, mereka bertuju akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Luan memiliki teleportasi luar angkasa, jadi dia percaya bahwa kemungkinan dia melarikan diri sangat tinggi. Alasan dan naluri segera membuat Luan memilih yang terakhir. Luan hanya punya waktu sepersekian detik untuk berpikir. Kapten Klan Fu tidak berada di sisinya dan berada di bagian lain medan perang. Dia tidak dapat berkomunikasi dengan Kapten Klan Fu dengan suara rendah, jadi dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia bersiap untuk berteriak, datang dan bunuh aku jika kamu bisa. Dan kemudian berteleportasi ke tempat yang jauh. Namun, seseorang bahkan lebih cepat dari Luan. Itu tidak lain adalah Kapten Klan Fu. Luan masih membutuhkan waktu untuk berpikir, dan bahkan memiliki tujuh kata untuk mengatur pikirannya. Namun, Kapten Klan Fu tidak perlu berpikir. Nalurinya sebagai seorang pejuang memungkinkan dia untuk bereaksi segera tanpa penundaan. Selain itu, dia hanya ingin mengucapkan satu kata. Membunuh. Membunuh. Ketika enam anggota Klan Fu mendengar perintah itu, mereka langsung meraung. Suara mereka menggemparkan, dan kekuatan Klan Fu benar-benar terlepas. Sebagai pemimpin Klan Hachiko, Klan Fu sangat arogan. Bahkan jika mereka bertemu dengan Rasroh, mereka tidak akan menurunkan kesombongan mereka atau menunjukkan rasa takut. Di mata mereka, Rasroh hanyalah musuh yang sedikit lebih kuat, tapi mereka tidak berbeda dengan binatang ganas. Anggota Klan Fu jelas tidak takut bertarung melawan Rasroh. Mereka segera mengeluarkan sky water mereka. Air langit berwarna biru seperti lukisan, dan kekuatannya menghancurkan bumi. Sepuluh anggota Spirit Rache tercengang. Mereka tidak menyangka anggota Klan Fu akan menyerang lebih dulu. Selain itu, mereka menyerang segera setelah mereka mengatakan akan melakukannya. Namun, saat mereka menyerang, kekuatan mereka segera terlihat. Jika pertahanan tergesa-gesa sebelumnya tidak mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, maka serangan habis-habisan saat ini telah sepenuhnya memperlihatkan kekuatan anggota Klan Fu. Melihat kekuatan dan skala serangan sky water, sepuluh anggota Spirit Rache tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, sedikit senyuman muncul di mata mereka. Membunuh. Pemimpin Rasroh memerintahkan, dan sepuluh dari mereka segera menyerang. Namun, tidak seperti anggota Klan Fu, hanya lima dari sepuluh anggota Rasroh yang menggunakan mantra jarak jauh mereka untuk menahan serangan air langit dari tujuh anggota Klan Fu. Lima lainnya langsung mengenakan pakaian berwarna merah darah dan memasuki alam Dewa Iblis. Kemudian, mereka maju ke depan. Benar sekali, separuh dari mereka adalah penyerang jarak jauh, sedangkan separuh lainnya adalah penyerang jarak dekat. Dengan kekuatan tujuh anggota Klan Fu, bahkan lima di antaranya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi penyerang jarak jauh. Lima lainnya bersiap untuk berkeliling pertempuran dan menyerang dari kedua sisi dan dari belakang. Mereka tidak bisa membiarkan Luan melarikan diri. Mereka tahu bahwa Luan memiliki kemampuan untuk berteleportasi di ruang yang kacau. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memberi Luan kesempatan untuk mengatur nafas. Jika tidak, bahkan jika tujuh anggota Klan Fu mati di tangan mereka, mereka tetap akan menyesalinya. Boom-boom-boom. Kekuatan kedua belah pihak bentrok hebat di udara. Serangan air langit dari tujuh anggota Klan Fu dan energi kematian dari lima anggota Rasroh membentuk konfrontasi sengit di udara. Selain itu, tidak ada pihak yang berhenti menyerang dan terus bertarung. Karena itu adalah serangan yang terus-menerus, gelombang kejut dari konfrontasi terus melonjak keluar. Gelombang kejut ini menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Ruang di sekitar Luan yang berada di belakang tujuh anggota Klan Fu sangat tidak stabil. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu tidak mudah. Dia harus melepaskan sejumlah energi gelap untuk melakukannya. Masalahnya sekarang adalah tujuh anggota Klan Fu tiba-tiba menyerang. Luan juga tidak bisa melarikan diri. Jika tidak, itu sama saja dengan mengkhianati rekan satu timnya. Dia segera melihat ke arah pemimpin Spirit Rache. Pemimpin Rasroh menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Rasroh. Meskipun dia memiliki banyak energi di sekelilingnya, bukan tidak mungkin dia bisa mendekat. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah memberitahu pemimpin Klan Fu tentang rencananya dan segera mundur. Namun, saat Luan hendak terbang, pemimpin Klan Fu tiba-tiba menoleh dan berteriak pada Luan dengan sekuat tenaga, kami akan memblokir musuh. Cepat pergi! Suara pemimpin Klan Fu sangat keras. Itu sangat keras bahkan sampai meredam suara ledakan. Segera, kedua belah pihak di medan perang mendengarnya dengan keras dan jelas, menyebabkan hati mereka bergetar. Enam anggota Klan Fu lainnya memandang pemimpin mereka dengan kaget. Mereka tidak menyangka pemimpin mereka akan meminta Luan pergi. Kita harus tahu bahwa komandan lapangan sebelumnya tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Alasan pemimpin mereka memberi perintah seperti itu adalah karena dia menyadari perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Lima orang mampu menahan tujuh orang. Tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Tidak perlu membiarkan Luan bertempur di mana dia tidak punya peluang untuk menang. Ketika saatnya tiba, mereka harus memastikan Luan masih hidup. Namun, sejak anggota Klan Fu mendengarnya, sepuluh anggota Rasroh secara alami juga mendengarnya dengan jelas. Mereka tidak bisa membiarkan Luan pergi. Mereka segera melewati lima anggota Rasroh dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Peluang. Luan sangat tenang. Pemimpin Klan Fu telah membantunya. Dia bisa mengalahkan mereka dalam permainannya sendiri dan berpura-pura melarikan diri. Dengan cara ini, mereka bisa menahan musuh dan pergi. Suara mendesing. Luan segera berbalik dan terbang dengan kecepatan penuh ke arah belakang, yang merupakan jarak dari medan perang. Juba abadi dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Alam Dewa Setan telah diaktifkan. Meski begitu, kekuatannya masih lebih lemah dibandingkan lima anggota spirit Rache. Melihat Luan melarikan diri, mereka berlima segera mengejarnya. Dalam penglihatan dan indera Luan, sosok mereka berlima sangat kabur. Dia sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mengejar Luan dengan sangat cepat. Makanya, dia tidak ragu-ragu dan segera melepaskan energi gelap ke sekujur tubuhnya. Bang! Saat mereka berlima setengah melakukan pengejaran, energi gelap yang tiba-tiba muncul di depan mereka menghilang. Sosok Luan tidak terlihat lagi. Saat mereka berlima melihat energi gelap, hati mereka menegang. Mereka takut Luan akan melarikan diri di depan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan mampu menghentikannya. Brengsek! Mereka berlima mengertakkan gigi. Namun, saat mereka berlima mengira Luan telah melarikan diri dan hendak kembali dan membunuh tujuh anggota Klan Fu, perubahan tiba-tiba terjadi. Di luar indera mereka, di batas penglihatan mereka, cahaya berwarna pelangi tiba-tiba melonjak ke langit. Itu sangat jelas sekali. Jubah abadi dari jubah abadi. Mereka berlima yang tidak berhenti gemetar hebat. Jelas sekali bahwa ini adalah kekuatan Luan. Mereka tidak bodoh. Saat cahaya muncul, mereka memahami maksud Luan. Luan ingin membantu mereka bertujuh berbagi beban pertempuran. Dia tidak benar-benar melarikan diri. Mereka berlima punya dua pilihan. Salah satunya adalah berbalik dan membunuh mereka bertujuh sebelum mengejar Luan. Yang lainnya adalah mengejar Luan. Mereka berlima, termasuk pemimpin dari spirit Rache, segera menatapnya dan menunggu perintahnya. Pemimpin Rasroh bahkan tidak perlu berpikir. Dia segera memerintahkan, kejar. Itu benar. Dia tidak berani mengambil resiko. Jika Luan terus menjaga jarak dari pertempuran dan tidak kembali bahkan ketika dia melihat mereka bertujuh dalam bahaya, itu akan sangat buruk. Setelah ketujuh dari mereka mati, Luan akan segera berteleportasi. Cara terbaik adalah mengejar Luan sampai Luan berada di area di mana dia tidak bisa mengamati pertempuran tersebut. Dengan cara ini, Luan tidak akan berani melarikan diri dengan mudah. Iya. Mereka berempat langsung menurut. Mereka berlima bergerak lagi dan mengejar cahaya berwarna pelangi dengan kecepatan penuh. 3374 Gemuruh. Keheningan di planet ini benar-benar terpecah. Di satu sisi adalah pertarungan antara tujuh anggota Klan Fu dan lima anggota Rasroh. Di sisi lain, lima anggota spirit Rache sedang mengejar. Kapten dari spirit Rache secara pribadi memimpin mereka berempat mengejar Luan. Bagaimanapun, Luan adalah target terpenting. Sebagai perbandingan, dia tidak peduli dengan kehidupan tujuh anggota Klan Fu. Pengkhianat seperti Luan pantas dihukum. Sekalipun tidak ada imbalan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Mereka dengan cepat bergegas ke lokasi di mana cahaya tujuh warna baru saja dipancarkan. Mereka menemukan ada formasi susunan dengan diameter 3000 meter di atas tanah. Ki Abadi tertinggi sepenuhnya terperangkap dalam formasi susunan ini. Itulah sebabnya mengapa begitu terang. Bukan Luan yang melepaskannya di sini menunggu mereka. Namun, saat mereka berlima mengira Luan telah melarikan diri, mata sang kapten tiba-tiba bergetar. Karena di ujung pandangan mereka, pilar cahaya pelangi lainnya melesat ke langit. Jelas sekali bahwa Luan sedang mempermainkan mereka. Jika mereka terus maju, hasilnya akan sama. Meskipun mereka lebih cepat, Luan menggunakan metode teleportasi, jadi dia secara alami lebih cepat dari mereka. Tak hanya itu, posisi pilar cahaya pelangi membuat sang kapten mengerutkan kening. Luan ini lebih pintar dari yang dia bayangkan. Kenyataannya, kapten dari Spirit Rache juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Meskipun sangat lambat dan tidak dapat digunakan dalam pertarungan normal, jika dia berdiri di tempat dan tidak diganggu, dia masih dapat menggunakan waktu untuk menghitung. Jika Luan berteleportasi ke arah yang sama setiap saat, yaitu garis lurus, kapten bisa saja mengirim keempat rekan satu timnya untuk mengejarnya sementara dia menghitung dan tiba di lokasi Luan berikutnya terlebih dahulu. Tidak masalah jika dia lebih sering berteleportasi, selama dia bisa menghentikan Luan. Namun, Luan tidak bergerak ke arah yang sama dua kali ini, yang secara langsung menyebabkan rencananya gagal. Ia tidak bisa menebak arah dan posisi lawannya, sehingga ia hanya bisa mengejarnya. Bahkan jika dia tahu lawannya sedang mempermainkannya, dia tetap harus mengejarnya sampai akhir. Gemuruh. Mereka berlima mulai terbang lagi, menimbulkan suara yang keras. Namun, situasinya tidak berubah. Setelah dua pengejaran berturut-turut, mereka sampai pada formasi yang sama persis. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Luan. Pengejaran seperti ini tidak hanya membuatnya lelah secara fisik, tapi juga lelah secara mental. Saat mereka berlima hendak bergerak lagi, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata kepada Kapten, Kapten, haruskah kita kembali dan melaporkan hal ini? Minta kantor pusat untuk mengirim lebih banyak orang ke sana. Bahkan, para ahli rilem Raja Surgawi mungkin secara pribadi mengambil tindakan. Mendengar kata-kata rekan satu timnya, Kapten Spirit Raja itu mengerutkan kening. Dengan egois, dia masih berharap bisa menangkap atau membunuh Luan dengan tangannya sendiri, tapi alasan mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya. Sebelumnya, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih kuat darinya, tetapi mereka tidak mampu menghentikan Luan, apalagi dia. Sama saja apakah itu empat orang atau lima orang. Setelah berpikir cepat, Kapten segera menganggup dan berkata, oke, kembali dan laporkan. Iya pak, pria itu segera menerima empat lainnya terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, mengejar pilar cahaya tujuh warna di ujung terowongan. Kecuali Luan, apakah itu transfer spasial atau teleportasi, semuanya harus terjadi di ruang yang stabil dan mereka harus memiliki koneksi ruang yang stabil dengan target transfer. Setelah orang ini berhenti, dia harus menunggu ruang kacau di sekitarnya pulih. Tentu saja, setelah kekuatannya hilang, ruang tersebut pulih dengan sangat cepat. Orang ini tidak mengetahui transfer spasial, yang berarti dia harus menyiapkan susunan teleportasi sebelum dia bisa pergi. Bahkan seorang ahli alam Raja Surgawi akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan susunan teleportasi. Setelah ruang stabil, orang ini segera melepaskan kekuatannya dan mulai mengatur susunan teleportasi. Namun, ketika susunan teleportasi sudah setengah diatur, tiba-tiba ada fluktuasi spasial di belakangnya. Orang yang memiliki persepsi spasial ini langsung merinding di sekujur tubuhnya. Dia terkejut, tidak ada rekan satu tim yang tiba-tiba muncul seperti itu, dan kurang dari lima kaki di belakangnya. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan di saat yang sama, berbalik dengan sekuat tenaga. Namun, sudah terlambat. Meskipun ada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, serangan mendadak yang berjarak kurang dari lima kaki, dan dengan seluruh kekuatannya siap, bukanlah sesuatu yang bisa ditebus sama sekali. Orang ini tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan di tubuhnya karena kekuatan dan energinya semuanya ditempati oleh susunan teleportasi. Saat ini, dia hanya bisa merasakan ketakutan. Tubuhnya baru saja berputar setengah ketika cahaya merah menyilaukan muncul di depannya. Fajar. Ledakan. Langit dan bumi terdiam, bahkan daratan di siang hari pun gelap, seolah semua cahaya ditelan oleh lampu merah pukulan ini. Orang dari Rasroh ini tidak memiliki pertahanan lain kecuali pakaiannya yang berwarna merah darah. Pakaian berwarna merah darah saja tidak bisa menghentikan serangan pukulan Luan. Segera, pakaian berwarna merah darah itu meledak, dan pukulan dengan api suci surga ke-9 yang menakutkan dan sangat padat menghentam wajah orang itu dengan keras. Ledakan. Segera, sosok orang ini terbang mundur, dan pakaian berwarna merah darah di kepalanya meledak dalam sekejap. Tengkoraknya retak di tempat, dan api suci mengalir ke kepala orang ini melalui celah tersebut. Hasilnya jelas. Dibunuh dengan satu pukulan, orang ini mati di tempat. Benar sekali, orang yang meninju tidak lain adalah Luan. Tentu saja, Luan tidak akan lengah jika seseorang ingin meninggalkan medan perang untuk melapor kembali. Faktanya, dia sangat waspada dan bahkan ketakutan. Setelah dia mengatur susunan Immortal Ki untuk pertama kalinya, dia tidak menunda sama sekali. Dia segera bergerak dan dengan cepat mengatur susunan Immortal Ki di banyak tempat. Namun, susunan ini memiliki batas waktu dan hanya akan diaktifkan setelah jangka waktu tertentu. Ini akan memberikan ilusi kepada musuh bahwa dia baru saja menyiapkan susunan Ki abadi. Faktanya, Luan berada di arah yang sama sekali berbeda, menggunakan garis pandangnya untuk mengamati keberadaan kelima orang itu. Ketika dia melihat satu orang ditinggalkan sendirian, dia secara alami segera mengambil tindakan untuk menghentikannya. Untuk membunuhnya dengan satu pukulan, Luan bahkan membuka batas alam Dewa Iblis. Meskipun tidak dibuka secara maksimal, kekuatannya sudah melampaui kondisi normal yang menyebabkan sejumlah tekanan pada tubuh Luan. Namun setelah pukulan tersebut, Luan segera mengembalikan alam Dewa Iblis ke keadaan normal, dan di saat yang sama, dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia ingin melihat apakah pukulan ini ditemukan oleh empat orang lainnya. Mereka tidak. Sosok keempat orang itu telah menghilang, dan mereka telah terbang keluar dari jangkauan penglihatan dan persepsi. Meski pukulannya barusan sangat berat, namun karena tidak ada perlawanan, suara yang dihasilkannya tidak nyaring. Mungkin ini juga karena kekuatan mereka yang tinggi. Dalam proses menstabilkan ruang dan menyiapkan susunan teleportasi, keempat orang itu telah terbang terlalu jauh. Luan tidak khawatir pihak lain sengaja menipunya. Dia tidak percaya pihak lain bisa begitu tenang. Saat mereka menemukannya, mereka akan segera mengejarnya. Dia telah menyiapkan empat susunan kiabadi, dan dia akan membiarkan orang-orang ini mengejarnya untuk sementara waktu. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah kembali ke medan perang utama dan membantu tujuh orang untuk menghabisi lima orang sebelum empat orang lainnya menyadari bahwa mereka telah ditipu. Segera, Luan mengubah ruang di sekitarnya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di medan perang utama di atas planet ini, tujuh orang bertarung melawan lima orang. Ketika Luan dan ketujuh orang itu meninggalkan medan perang, kedua belah pihak mampu bertarung tanpa hambatan. Begitu mereka tidak lagi memiliki keraguan, ketujuh orang itu menyadari bahwa kenyataan lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Kekuatan lima orang dari Sukuroh, tidak hanya sedikit lebih tinggi dari mereka bertujuh, tapi dengan selisih yang besar. Bahkan di mata pemimpin Klan Fu, yang terkuat, kecepatan Sukuroh yang mengenakan pakaian berwarna merah darah bahkan jika dia bisa melihat sekilas sosok Sukuroh, jika dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, itu akan membawa tekanan besar pada pertempuran. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, selain fakta bahwa Tian Sui tidak dikenal karena kecepatannya, membuatnya sulit untuk mengejar anggota Sukuroh. Setelah konfrontasi awal, anggota Sukuroh tidak ingin melawan Tian Sui secara langsung dan menggunakan serangan area. Sebaliknya, mereka berlima bergerak bersama dan menggunakan serangan sasaran tunggal untuk menyerang anggota Klan Fu. Kemampuan bertahan Tian Sui bahkan tidak bisa bertahan melawan satu orang, apalagi melawan serangan gabungan lima orang. Selain itu, kemampuan bertahan Tian Sui hanya dapat ditumpuk di area tertentu, tetapi tidak di area tertentu. Bahkan pertahanan yang dibentuk oleh tujuh orang tersebut langsung dipatahkan oleh serangan gabungan dari lima orang tersebut. Jika mereka dapat menembus pertahanan pada satu titik, kelima orang tersebut dapat dengan paksa memisahkan ketujuh orang tersebut dengan teknik spiritual mereka. Setelah tujuh orang dipisahkan secara paksa dan medan perang diperluas, anggota Sukuro akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena perbedaan kekuatan, anggota Sukuro bahkan tidak khawatir dengan kendali Tian Sui. Mereka menggunakan kekuatan kematian yang sangat besar untuk menciptakan pertahanan lebih dari 500 kaki di sekitar mereka dan dengan paksa mendekati anggota Klan Fu. Anggota Klan Fu lebih lambat dari anggota Sukuro dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Oleh karena itu, hasilnya jelas. Suara mendesing. Ketika sosok Luan bergegas kembali dari ruang kandang di kejauhan dan melihat medan perang, bergetar dan matanya melebar. Karena dia melihat dengan matanya sendiri. Pemimpin tujuh orang dari Klan Fu ditusuk dadanya oleh anggota Sukuro menggunakan teknik spiritual. 3375 Gemuruh Cahaya darah yang menyilaukan meledak dari belakang Kapten Klan Fu. Salah satu anggota Klan Spirit Rache telah mendaratkan pukulan di dada sang kapten dan kekuatan kematian yang tajam telah menembus tubuhnya. Dari besarnya lukanya, lebih dari separuh dada sang kapten telah ditembus. Jantung, paru-paru, dan ginjalnya semuanya telah hancur. Terlebih lagi, dia telah diliputi oleh kekuatan kematian. Bahkan jika dia telah meminum obat mujarab sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Kapten Klan Fu dikirim terbang, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kapten! Kapten! Dua anggota terdekat Klan Fu sangat marah. Mereka ingin bergegas untuk mendukung kapten, tetapi mereka dihadang oleh Klan Spirit Rache. Mereka juga dirugikan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Suara mendesing. Sosok Kapten Klan Fu terbang mundur, dan anggota Klan Rasroh yang berlumuran darah segera mengejarnya. Bagi seorang pejuang alam surga, bahkan jika dadanya tertembus, dia tidak akan langsung mati. Selain itu, ini adalah anggota Klan Fu yang memiliki garis keturunan batas tertinggi. Saat membunuh seseorang, seseorang harus membunuhnya secara menyeluruh dan tidak meninggalkan peluang untuk bertahan hidup. Kapten Klan Fu memang belum mati. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit di dadanya. Dia melihat musuh menyerbu ke arahnya dengan matanya sendiri. Mengetahui bahwa hidupnya telah berakhir, dia secara alami akan memilih opsi terakhir. Penghancuran diri Semua pejuang kuat di Bima Sakti dapat menemukan cara untuk menghancurkan diri sendiri, tidak terkecuali Tian Sui dari Klan Fu. Siapapun yang berpartisipasi dalam perang akan mati. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut dia tidak akan mati secara layak. Dia juga dipenuhi rasa bersalah terhadap keluarganya. Dia baru saja menikah beberapa tahun yang lalu, dan anaknya belum genap satu tahun. Jika dia mati seperti ini, meskipun Klan akan merawat mereka dengan baik, dia tidak akan bisa merawat istri dan putrinya lagi. Sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri, dia memikirkan keluarganya, dan matanya menjadi merah. Sekarang, dia hanya bisa melihat Klan Spirit Rache mengejarnya. Melihat musuh yang begitu ganas, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencegah musuh tersebut muncul di depan istri dan putrinya. Bangkit! Kapten Klan Fumraung, dan energi air surgawi yang menakutkan muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan air surgawi ini langsung bersirkulasi dan membentuk pusaran air surgawi yang dahsyat di sekelilingnya. Pada saat ini, anggota Klan Ling berjarak kurang dari 500 kaki dari Kapten Klan Fu. Usaran air surgawi berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, itu menempuh jarak lebih dari 100 kaki dan menyelimuti anggota Klan Ling. Oh tidak! Anggota Ling Klan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tian Sui bisa menghancurkan dirinya sendiri. Secara logika, elemen air adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk menghancurkan dirinya sendiri dari delapan elemen dasar. Sepertinya Klan Fu telah menemukan cara yang cocok untuk menghancurkan diri sendiri, atau lebih tepatnya, mereka telah menemukan teknik rahasia yang dapat dilepaskan dengan seluruh kekuatan hidup mereka. Usaran air yang panjangnya lebih dari 1000 kaki sebenarnya tidak terbuat dari air surgawi, melainkan energi murni. Bentuk air surgawi hanya menempati sebagian kecil. Meski begitu, anggota Spirit Rache merasa sulit untuk melarikan diri dari pusaran. Pusaran air yang dahsyat menariknya. Tidak hanya itu tidak memungkinkannya untuk terbang, bahkan menariknya semakin dekat ke inti. Individu Spirit Rache mengerutkan alisnya dan mengatupkan Teknik Kotak Darah Ledakan Di dalam pusaran air surgawi, warna merah darah meledak, dan pertahanan oktahedral segera muncul di sekitar klan Rasroh melawan pusaran air surgawi. Di bawah penindasan pusaran air surgawi, teknik kotak darah sebenarnya ditekan hingga kurang dari 100 kaki. Ini adalah pertahanan, dan itu juga merupakan kekuatan yang ingin digunakan oleh individu Rasroh untuk melarikan diri. Setelah teknik kotak darah terbentuk, ia segera melepaskan kekuatan kematian menuju pusat pusaran air. Di satu sisi, ia ingin menyerang anggota klan Fu, dan di sisi lain, ia ingin menggunakan serangan balik untuk melarikan diri dari pusaran air. Serangan yang dilepaskan diputar secara paksa oleh pusaran air surgawi, tetapi pusat pusaran air adalah pemimpin klan Fu. Tidak peduli apapun, serangan itu akan mengenai tubuh pemimpin klan Fu. Pemimpin Fu Klan pasti tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Dengan kata lain, bahkan jika individu spirit Rache tidak ditarik ke tengah pusaran air, dia masih harus menghancurkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Sudah waktunya hidupnya berakhir. Semuanya akan segera berakhir. Ah! Dalam sekejap, tubuh pemimpin klan Fu memancarkan cahaya biru yang sangat menyelaukan. Melihat ini, mata individu spirit Rache melebar, dan dia mati-matian berusaha mempertahankan teknik kotak darah di sekitarnya. Di saat yang sama, dia meraung, cepat mati. Boom-boom-boom. Sebuah ledakan mengerikan terjadi. Segera, gelombang kejut berbentuk bola menyebar di udara. Dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat mengerikan, ia menyerang ke segala arah. Ruang kacau itu diratakan dengan paksa oleh gelombang kejut. Gelombang kejut mencapai individu spirit Rache dalam sekejap dan mendarat dengan kuat di teknik kotak darah. Ledakan. Teknik kotak darah bergetar hebat. Di bawah kekuatan gabungan dari ledakan dan pusaran air, seluruh teknik kotak darah dengan paksa terkelupas dari permukaan. Energi mematikan yang sangat besar hancur berkeping-keping. Dari dangkal hingga dalam, lebih dari tiga sang hancur. Individu spirit Rache mencoba yang terbaik untuk membela diri. Dia tidak menyangka penghancuran diri Klan Fu menjadi begitu kuat. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mempertahankan diri dari gelombang kejut. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan penghancuran diri, dan itu adalah kekuatan terkuat yang pernah dihadapi seseorang. Di tengah ledakan, teknik blood square dihancurkan dengan paksa. Kekuatan besar itu mendarat dengan kuat di tubuh individu Rasroh, dan dia terlempar kekejauhan. Boom-boom-boom. Kekuatan ledakan menyebar, dan bahkan medan perang lain yang jaraknya puluhan ribu Zhang pun terpengaruh. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan ledakannya. Mustahil bagi enam anggota Klan Fu lainnya untuk tidak menyadari ledakan sebesar itu. Kenamnya semuanya terluka dan terpana. Bahkan kapten mereka sudah mati. Ini berarti mereka akan segera mati. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada cadangan. Suara mendesing. Setelah ledakan menyebar, sesosok tubuh muncul di tengah ledakan, disitulah kapten Klan Fu menghancurkan dirinya sendiri. Dia terengah-engah. Pakaian berwarna merah darah orang ini robek, dan dadanya terlihat. Ada banyak luka di tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah. Itu benar, orang ini adalah individu spirit Rache yang mengejar kapten Fu Klan. Dia belum mati. Kekuatannya berada di atas kapten Klan Fu, dan kemampuan pertahanan teknik kotak darah sangat kuat. Dia telah menahan dampak paling hebat. Selanjutnya, dia ditutupi pakaian berwarna merah darah. Meski ledakannya sangat dekat dengannya, namun tidak membunuhnya. Itu hanya melukainya dengan parah. Namun ledakan barusan benar-benar mengancam nyawanya, dan membuatnya bergidik ketakutan. Dia tidak menyangka penghancuran diri Klan Fu menjadi begitu kuat. Itu membuat jantungnya berdebar-debar, bahkan dia berdiri di posisi aslinya tanpa berpindah ke medan perang lain untuk memberikan dukungan. Pada saat ini, tubuh individu spirit Rache tiba-tiba tersentak, dan dia segera berbalik untuk melihat pinggiran medan perang. Dia melihat sosok mengenakan pakaian berwarna merah darah terbang ke arahnya, dan dia tercengang. Dia kembali. Mungkinkah dia sudah menangkap Luan? Tapi ada lima orang yang pergi, lalu kenapa hanya satu orang yang kembali? Karena takut hampir terbunuh, pikiran individu spirit Rache benar-benar tenggelam dalam ketakutan, dan dia tidak langsung berpikir. Tetapi ketika dia melihat sosok itu semakin dekat dengannya, dan ketika dia berada dalam jarak 10 ribu kaki darinya, tubuhnya tersentak hebat. Luan. Itu sebenarnya Luan. Dia langsung melebarkan matanya dan menatap kosong ke wajah di balik pakaian merah darah yang jaraknya 10 ribu kaki. Dia tidak menyangka Luan akan kembali, dan dia bahkan kembali sendirian. Dimanakah lima orang lainnya di sisinya? Dimana kaptennya? Kenapa hanya Luan yang kembali? Mengapa Luan berani kembali? Mungkinkah mereka berlima? Jika itu orang lain, individu spirit Rache pasti tidak akan berpikir demikian. Tetapi karena perbuatan Luan telah menyebar ke seluruh rasroh, dan banyak tempat bahkan membesar-besarkannya hingga menjadi keajaiban, individu rasroh secara tidak sadar mengira bahwa lima rekan satu timnya telah terbunuh, dan Luan telah kembali sendirian. Ketika dia memikirkan hal ini, individu spirit Rache segera ingin berbalik dan berlari. Tapi dia tidak melakukannya. Dia adalah seorang pejuang, dan dia tidak bisa gemetar ketakutan dalam pertempuran, apalagi dia menghadapi pengkhianat dari rasroh. Dia dengan paksa menekan rasa takut di hatinya, mengepalkan tinjunya, dan segera menelan pil. Kemudian, dia menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Luan, berikan aku hidupmu. Individu spirit Rache meraung. Pertama, untuk meningkatkan moralnya, dan kedua, untuk memberitahu yang lain bahwa Luan telah kembali ke medan perang. Pakaian merah darah di tubuhnya dengan cepat pulih, dan pada saat yang sama, tubuhnya meledak dengan cahaya berdarah. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di lengan kanannya, lalu meninju. Weng! 16 wajah berwarna merah darah dengan diameter lebih dari 20 ribu kaki muncul, dan ada 3 wajah yang bertumpuk, dengan jarak antara keduanya hanya 2 ribu kaki. Setiap wajah berwarna merah darah mengandung kekuatan penekan yang sangat kuat, dan bagian dalamnya tidak sepenuhnya kokoh. Sebaliknya, ada pola khusus di bagian dalam. Komposisi polanya terus berubah, seolah-olah merupakan formasi yang terus berubah. Ini adalah sumber kekuatan penekan. 3376 Di atas bintang, spirit art yang kuat muncul. Dibandingkan dengan seni roh ini, sebagian besar teknik yang Luan lihat di planet abadi seperti permainan anak-anak. Di alam yang berbeda, ketepatan desain seni roh berbeda, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tiga bidang besar berwarna darah melepaskan sejumlah besar energi mematikan, membentuk sinar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Formasi dalam tiga bidang berwarna darah terus-menerus bergeser, menyebabkan cahaya berwarna darah saling terkait. Hanya dengan melihat cahaya berwarna darah, seseorang bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Ketika teknik ini selesai, jarak kedua sisi kurang dari 50 ribu kaki. Luan menatap spirit art raksasa di depannya, matanya yang gelap sangat dingin. Bahkan wajahnya pun tanpa ekspresi. Kematian kaptennya membuat Luan marah dan berniat membunuh, tapi semakin marah dia, semakin tenang dia jadinya. Meskipun penghancuran diri kaptennya telah melukai lawannya secara serius, dia masih berada di level yang sama dengan Luan dalam hal kekuatan mentah. Seni roh di depannya begitu kuat sehingga bahkan Luan tidak yakin dia bisa mematahkannya dalam satu gerakan. Faktanya, kemungkinan pecahnya sangat kecil. Melihat formasi yang terus berubah di depannya, Luan tidak memilih untuk memaksakan jalannya. Sebaliknya, dia segera mengubah arah dan bersiap untuk mengelilinginya. Ledakan. Sosok Luan segera mengubah arah di udara, terbang ke kiri. Ketika individu spirit Rache melihat ini, tubuhnya bergetar. Luan tidak akan melawannya secara langsung. Maka akan sia-sia jika melepaskan pertahanan sekuat itu. Dia tidak ingin menyanyiakan tenaganya. Selain itu, setelah dia meneriakkan nama Luan, teman-temannya pasti akan datang membantunya. Dia hanya perlu memastikan bahwa dia tidak mati dan menunda Luan pada saat yang bersamaan. Tidak ingin menyanyiakan kekuatannya, individu spirit Rache segera mengendalikan formasi di depannya. Tiga formasi berwarna darah yang panjangnya lebih dari 20 ribu kaki segera dipindahkan ke sebelah kanan individu spirit Rache, menghalangi sosok Luan. Namun, formasi besar berwarna darah itu sangat berat. Butuh banyak usaha untuk memindahkan dan mengendalikannya, dan juga tidak cepat. Sangat sulit bagi formasi pertahanan untuk mengejar Luan. Luan dengan cepat mengitari individu spirit Rache, yang hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir dan nyaris tidak bisa mengimbanginya. Namun, saat Luan hendak berputar, sosoknya tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Benar, penghentian mendadak Luan terlalu mendadak bagi individu Rasroh untuk bereaksi. Astral yang mengendalikan mantra pertahanan di sekelilingnya tidak bisa berhenti untuk sementara waktu. Bukan saja dia tidak bisa menghentikan mantra pertahanannya, bahkan jika dia memilih untuk menyerah dalam mengendalikan mantra pertahanannya, gerakan dan kekuatan tubuhnya sangat terpengaruh oleh mantra itu. Karena kelembaman yang kuat, sulit baginya untuk segera bereaksi. Memang, ledakan. Luan adalah roh milik roh. Meskipun mereka pada akhirnya mampu melewati penghalang pertahanan, itu akan memakan waktu setidaknya dua lap. Terlebih lagi, para astral akan mampu bereaksi terlebih dahulu, sehingga mereka tidak akan lengah. Ledakan. Seni roh individu Rasroh roh seni roh seni roh individu Rasroh. Milik Chen, S, 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 S spirit 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 realm. S, S spirit spirit spirit, S spirit dari miliknya. Suara mendesing. Kurang dari seratus meter. Luan langsung menutup jarak di antara mereka. Pada jarak ini, individu spirit spirit race tidak dapat menggunakan teknik skala besar apapun karena tidak ada cukup waktu. Jika tidak, Luan akan menyelam mereka dengan paksa. Pada jarak ini, teknik jarak dekat dan target tunggal adalah cara yang tepat. Melihat Luan menyerangnya, pikiran pertama individu Rasroh itu adalah mundur. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri dan menunggu rekan satu timnya tiba, dia akan baik-baik saja. Namun sebagai seorang pejuang, dia tidak bisa mundur di medan perang. Selain itu, dia membenci Luan karena pengkhianat. Jika dia dipaksa mundur oleh Luan, itu akan menjadi penghinaan yang besar. Karena itu, emosinya melebihi rasionalitasnya. Individu spirit race tidak mundur sedikitpun. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menatap Luan dengan penuh perhatian, bersiap untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. 50 meter. 10 meter. Mata individu spirit race melebar saat dia menatap Luan dengan tinjunya terkepal. Ini dia. Suara mendesing. Luan langsung muncul di depan individu spirit race. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat berbeda di wajah mereka. Yang satu sangat dingin, yang lain sangat gugup. Di bawah tatapan dingin Luan, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya berdarah saat langsung menuju ke dada individu spirit race. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, sehingga individu spirit race secara alami dapat bereaksi. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan dengan tinjunya, jadi dia mengangkat lengannya untuk memblokir telapak tangan. Selama dia bisa memblokir tiga gerakan, kelembaman di tubuhnya akan hilang sepenuhnya. Selanjutnya, dengan bantuan pil, kekuatannya akan terus meningkat, secara bertahap melampaui kekuatan Luan. Setelah tiga langkah, dia yakin dia akan menang. Bang! Telapak tangan kiri Luan mengenai lengan individu spirit race. Namun, tubuh individu spirit race bergetar saat matanya melebar. Karena, dia tidak punya kekuatan. Individu spirit race menatap Luan dengan kaget. Serangan telapak tangan ini sebenarnya hanya tipuan. Dengan momentum yang begitu kuat, pakaian merah darah Luan bersinar dengan cahaya berdarah. Meskipun dia tidak tahu apa itu cahaya berdarah, dia secara tidak sadar berpikir bahwa serangan telapak tangan ini akan sangat kuat. Dia bahkan siap untuk ditolak. Pertahanan ini sudah menjadi pertahanan terkuatnya melawan kelembaman. Pada saat yang sama, kesalahan sesaat menyebabkan tubuhnya sekali lagi tenggelam dalam kelembaman. Pada saat ini, tangan kanan Luan menyerang. Ukulan ini benar-benar membawa momentum yang kuat, yang diubah menjadi kekuatan ofensif. Di saat yang sama, dia melepaskan kekuatan di tubuhnya. Lengan kanannya langsung memerah. Ledakan. Dunia menjadi gelap saat tinju Luan mendarat dengan keras di dantian individu rasroh. Kecepatannya sangat cepat sehingga individu spirit race tidak bisa mengelak sama sekali. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk menyerang wajahnya adalah karena Luan khawatir individu spirit race akan menghindar ke samping, jadi dia memilih metode yang paling aman. Kekuatan Breaking Down segera memecahkan pakaian berwarna merah darah pada dantian individu spirit race. Meskipun pakaian itu menghalangi sebagian besar kekuatan, sebagian kecil masih mengenai tubuh individu spirit race. Api suci menutupi dantian, menyebabkan wajah individu rasroh berubah. Nyeri. Sakit yang luar biasa. Rasa sakit langsung menyerang tubuh individu spirit race dan diperbesar karena keterkejutan dan ketakutan. Pukulan keras pada dantian menyebabkan ki dari individu spirit race menghilang. Meskipun dia bisa pulih dengan cepat, waktu yang dia beli sudah cukup untuk Luan. Pilihan pertama individu spirit race adalah melepaskan kekuatan kematian untuk menghilangkan api di dantiannya agar dia tidak membakar dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia ingin menggunakan tangannya untuk memblokir dantian untuk mencegah Luan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Penilaian dan pilihan ini berarti bahwa individu spirit race akan sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk bertahan di luar dantiannya. Luan tidak menyerang dantian itu. Sebaliknya, dia meraih leher individu spirit race dengan tangan kirinya dan melemparkan tinju kanannya dengan sisa momentum, memukul wajah individu spirit race dengan kekuatan penuh. Bang! Meskipun serangan itu tidak merusak pakaian berwarna merah darah di wajah individu rasroh, kekuatan yang kuat masih menyebabkan retakan dan penyok yang dalam pada pakaian tersebut. Lebih penting lagi, dampak dan getaran di kepala mengguncang lautan kesadaran individu spirit race. Indranya kacau dan penglihatannya menjadi hitam. Saat kesadaran ilahinya berada dalam kekacauan, lengan individu rasroh di depan dantiannya menjadi lunak dan bahkan terpisah. Pada saat yang sama, Luan mempercepat dan menarik leher individu rasroh itu lebih dekat ke dirinya. Dia mengangkat lutut kanannya dan langsung menuju dantian individu spirit race. Tidak hanya itu, Luan juga memiliki belati es hitam di tangannya. Bang! Belati es hitam menerobos masuk dan tenggelam ke dalam dantian individu rasroh. Dingin! Dingin menusuk tulang. Awalnya, tubuh individu spirit race ditekan oleh dinginnya deep ice. Bagaimanapun, keduanya memiliki atribut ekstrim. Namun, belati es hitam juga memiliki kekuatan kematian yang kuat. Kekuatan kematian diimbangi dan rasa dingin menyebar dengan kecepatan lebih cepat. Belati itu sangat panjang dan tidak berhenti sampai ditancapkan ke tulang punggung individu spirit race. Rasa dingin yang menusuk tulang membangunkan individu spirit race sekaligus dan dia melebarkan matanya. Dantian bukanlah bagian biasa. Itu adalah inti dari Sanjiao, bagian tubuh terpenting untuk mobilisasi energi. Meskipun jantung adalah bagian terpenting dari roda takdir, dantian juga sangat penting, nomor dua setelah jantung. Dantian individu spirit race tertusuk dan rasa dingin di sekitar dantiannya tersegel. Ini berarti energi yang dapat dimobilisasinya berkurang drastis. Bahkan pergerakan anggota badan dan tubuhnya pun akan terpengaruh oleh rasa dingin tersebut. Oh tidak! Ketakutan di mata klan spirit race membuat hati mereka menjadi dingin. 3377 Jika dia tidak bisa menghabisi musuh dengan cepat setelah tertusuk belati, dia bukanlah Luan. Orang dari Rasro ingin mengeluarkan paku es dari dantiannya, tetapi paku es itu sudah ada di dantiannya. Jika dia ingin mencabutnya, dia harus memasukkan tangannya ke dalam dagingnya. Seorang ahli alam surga akan memiliki keberanian untuk melakukan itu, tetapi masalahnya adalah Luan tidak akan membiarkan dia melakukannya dengan mudah. Ketika anggota klan roh meletakkan tangannya di dantiannya, Luan mengangkat lututnya yang lain dan menghantamkannya ke tangan lawannya. Melalui telapak tangannya, kekuatan ditransfer ke es, menyebabkan es semakin melukai tulang punggungnya. Rasa sakit dan dinginnya membuat tulang punggung orang spirit race menjadi tegang, menyebabkan tubuhnya menjadi tegang. Pada saat yang sama, Luan meninju wajah orang Rasro itu lagi. Kali ini, dia menggunakan breaking down. Ledakan Jubah darah, yang mengalami retakan dalam akibat pukulan sebelumnya, meledak berkeping-keping dengan pukulan ini. Terlebih lagi, sejumlah besar kekuatan menghantam wajah orang spirit race secara langsung. Kekuatan fajar-fajar dan suhu api suci menyebabkan penglihatan orang Rasro menjadi hitam, namun dia segera terbangun oleh terbakarnya api suci. Ah! Rasa sakit yang membakar di wajahnya terlalu hebat, dan rasa sakit di dantiannya sudah dapat ditoleransi. Hal ini menyebabkan orang spirit race secara naluriah mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Orang yang tidak bisa mengendalikan nalurinya akan memiliki banyak kekurangan dalam pertempuran. Luan mengangkat lututnya lagi, dan paku es lainnya menembus dantian orang Rasro itu. Kali ini, tusukannya tidak menembus secara horizontal, melainkan secara diagonal ke atas. Ia bergerak dari bawah ke atas, tepat di bawah jantung. Ah! Mata orang spirit race melebar, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit yang menyesakan. Bagi manusia manapun, hati adalah yang paling penting. Jika kekuatan lain menerobos masuk, itu akan baik-baik saja. Orang spirit race dapat memaksanya keluar atau menggunakan energi kematian di tubuhnya untuk menekannya. Namun, es hitam juga merupakan atribut utama. Orang spirit race tidak bisa menekannya sama sekali. Organnya terlalu lemah. Orang spirit race tahu dia sudah tamat. Dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, namun meski begitu, dia tahu bahwa dia sudah tamat kali ini. Tidak akan ada peluang lagi. Meski dia sudah membunuh seseorang, tetap saja rugi. Jika dia bisa menyeret Luan bersamanya, maka kematiannya tidak sia-sia. Kemungkinan besar dia akan meninggalkan jejak dalam sejarah spirit race. Peledakan diri. Segera, tubuh orang spirit race mulai bersinar, dan cahaya merah darah menjadi sangat menyelaukan. Namun, Luan tidak pernah berhenti bergerak saat anggota klan spirit race mengerahkan energi mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Saat cahayanya menjadi menyelaukan, serangan Luan telah mencapai dan Tian lawannya. Bang! Fajar menyingsing lagi dan menuangkan api kudus ke tubuh pihak lain. Pada saat yang sama, dia melepaskan tangan kirinya ke leher anggota spirit race. Alasan kenapa dia tidak bisa memaksa astral mundur adalah karena kendali tangan kirinya. Sosok anggota klan spirit race terbang mundur, dan jarak antara dia dan Luan langsung terpisah. Pikiran terakhirnya tentang binasa bersama Luan benar-benar pupus. Peledakan dirinya tidak hanya gagal menyaret Luan bersamanya, tetapi juga mengirimnya terbang menuju klan spirit race yang paling dekat dengannya. Begitu peledakan diri dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Anggota klan spirit race dikejauhan terkejut ketika mereka melihat ini dan buru-buru mengubah arah. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan pertahanan mereka untuk mencegah diri mereka terpengaruh. Kemudian, gemuruh. Cahaya merah darah yang sangat besar segera menyebar dalam bentuk bola, dan energi yang kuat segera memaksa semua orang dari ras roh yang bergegas untuk membantu berhenti dan mundur. Gemuruh. Tiga lapisan pertahanan yang dilepaskan oleh klan spirit race mendarat dengan keras di tanah jauh. Di saat yang sama, terjadi ledakan besar. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa cepat anggota klan spirit race mati. Peledakan diri dari klan spirit race dan pemimpin klan fu sangat dekat satu sama lain. Hanya ada waktu kurang dari satu detik di antara mereka. Jika pemimpin spirit race dapat melihat bahwa orang ini sedang bepergian bersamanya di jalan menuju neraka, dia mungkin akan lebih bahagia, bukan? Setelah dua kali peledakan diri berturut-turut, seluruh medan perang menjadi lebih berat. Meskipun ada ledakan keras di mana-mana, hati semua orang terdiam. Mereka sangat tertekan. Hanya ada dua titik ekstrim dalam perang, hidup dan mati. Tidak ada kemungkinan ketiga. Entah kamu mati atau aku mati. Tidak ada yang bisa mundur. Intensitas ledakan menyebabkan anggota klan spirit race dan anggota klan fu kehilangan pandangan terhadap Luan. Setelah ledakan menyebar, semua orang segera menggunakan penglihatan mereka untuk mencarinya, dan mereka segera menemukannya. Luan tidak menyembunyikan dirinya. Dia berdiri di atas tumpukan puing yang berjarak setidaknya 30 ribu kaki dari semua orang. Dia tidak terluka. Dia dengan tenang melihat banyak sosok di langit. Tatapannya masih dingin. Matanya seperti gua es yang gelap. Di matanya, kematian salah satu anggota klan spirit race tidak sebanding dengan kematian pemimpin klan fu. Dia tidak bisa menerima pertukaran satu lawan satu seperti itu. Yang dia inginkan adalah nyawa semua anggota klan spirit race di sini. Ledakan. Orang-orang ini tidak perlu mengejarnya. Luan mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Ketika mereka melihat Luan menyerbu ke arah mereka, anggota klan spirit race terkejut. Mereka sebenarnya sedikit takut. Mereka tidak tahu mengapa Luan kembali. Selain itu, mereka secara pribadi menyaksikan peledakan diri rekan mereka. Hal ini menyebabkan rasa takut muncul di hati mereka. Namun kenyataannya, mereka jauh lebih kuat dari Luan. Alasan mengapa anggota klan spirit race bisa dibunuh begitu cepat oleh Luan terutama karena dia terluka parah oleh ledakan diri pemimpin klan fu. Begitu hati seseorang dipenuhi rasa takut, meskipun dia memiliki keyakinan yang kuat sebagai seorang pejuang, dia masih akan menghadapi masalah serius dalam pertempuran. Dia akan menjadi takut dan mendapat lebih banyak keterbukaan. Sosok Luan menyerang klan spirit race terdekat. Anggota klan spirit race ini terkejut. Berbeda dengan anggota klan spirit race yang baru saja meledakan diri, anggota klan spirit race ini langsung mundur ke arah rekannya. Harus dikatakan bahwa gerakan anggota klan spirit race terlalu cepat. Setelah dia bergerak, sosoknya langsung menjadi kabur di mata Luan. Tapi setidaknya kekaburan ini terlihat jelas. Dalam pertarungan Luan sebelumnya, ini dianggap sebagai hasil yang bagus. Dua anggota klan spirit race segera berkumpul dan bersiap menghadapi serangan Luan bersama-sama. Namun, anggota klan fu secara alami tidak akan membiarkan Luan menghadapi mereka sendirian. Melihat pemimpin mereka mati, mereka sangat marah dan melakukan kekerasan. Dua klan spirit race terdekat segera menyerang kedua klan spirit race tersebut. Ledakan. Air surgawi itu seperti tsunami yang segera melanda kedua klan spirit race. Melihat ini, Luan segera melindungi dirinya dan sedikit mengernyit. Air surgawi memiliki efek penekan yang kuat padanya. Dia tidak bisa menyerbu ke dalam air surgawi untuk melawan klan rasroh. Kenyataannya, setelah pertempuran ini dan satu bulan pertempuran, Luan menyadari bahwa akan sangat sulit baginya untuk berkoordinasi dengan air surgawi klan fu. Serangan kedua anggota klan spirit race secara langsung memblokir serangan Luan, sementara dua pihak lainnya segera mulai bertukar pukulan. Air surgawi melonjak dengan liar dan dengan cepat menutupi tanah yang telah dibersihkan dengan peledakan diri. Luan berdiri di permukaan air surgawi yang bergejolak. Pandangannya terfokus pada berbagai medan perang saat dia mencari target terbaik. Setelah membuat keputusan cepat, Luan segera bergerak dan menyerang ke arah lain dengan kecepatan penuh. Tanpa diragukan lagi, yang paling bijaksana adalah menargetkan klan spirit race yang sendirian terlebih dahulu. Bagi Luan, yang lebih lemah, akan lebih efektif jika menghancurkan mereka satu per satu. Selanjutnya, klan spirit race masih menekan klan fu klan. Ini berarti dia belum tertelan oleh air surgawi. Bagi Luan, ini adalah situasi terbaik. Anggota klan spirit race ini tidak bodoh. Dia terus-menerus memperhatikan gerakan Luan. Saat dia melihat Luan menyerbu ke arahnya, dia langsung terkejut. Dia tidak memiliki teman di sekitarnya, dan tidak ada orang yang bisa segera membantunya. Meskipun anggota klan fu klan yang dia lawan sangat lemah, mereka masih bisa sangat membatasinya. Jika Luan dimasukkan ke dalam campuran, bahkan dia sendiri tidak akan terlalu percaya diri untuk menang. Segera, anggota klan spirit race ini membuat keputusan yang sama seperti rekan-rekannya sebelumnya. Dia segera mundur dan bersiap menjauhkan diri dari Luan. Dia tidak ingin Luan dekat dengannya. Selama dia bisa menunda Luan, teman-temannya yang lain masih bisa menghabisi anggota klan fu klan. Saat itu, pertarungannya empat lawan satu, dan mereka pasti akan menang. Sejujurnya, sangat sulit untuk mengejar anggota klan spirit race yang ingin lari. Bahkan Luan pun sama. Alasan utamanya adalah kecepatan mereka lebih cepat daripada kecepatan Luan. Selain itu, ada ruang kacau di mana-mana. Bahkan jika Luan ingin berteleportasi, dia tidak akan dapat menemukan target. Bahkan jika Luan melepaskan sedikit energi gelap, orang-orang ini akan sangat berhati-hati. Saat energi gelap mendekat, mereka akan segera menggunakan kekuatan mereka untuk membubarkannya. Mereka tidak memberi kesempatan pada Luan untuk melakukannya. Situasi langsung menemui jalan buntu. Luan tidak membatasi dirinya hanya pada satu orang. Sebaliknya, dia terbang mengelilingi medan perang. Karena pengekangan Luan, situasi di medan perang menjadi sangat rumit. Enam lawan empat. Dalam situasi di mana anggota klan spirit race tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka, enam anggota klan fu klan tidak dirugikan. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Gemuruh. Tiba-tiba, suara keras dan teredam terdengar dari jauh. Luan segera berbalik dan menoleh. Apalagi matanya langsung menjadi gelap. Di kejauhan, empat titik cahaya berwarna merah darah terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh. 3378 Empat titik cahaya berwarna darah terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka semakin dekat, titik cahaya menjadi semakin besar. Ketika mereka cukup dekat, keempat titik cahaya telah berubah sepenuhnya menjadi tubuh berwarna darah. Jelas sekali bahwa ini adalah empat orang rasroh yang pergi untuk mengejar Luan. Oh tidak. Luan segera mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan kembali secepat itu. Menurut rencananya, orang-orang ini seharusnya mengejar susunan Ki Abadi selama jangka waktu tertentu. Terlebih lagi, ketika mereka mencapai susunan Ki Abadi terakhir dan tidak ada lagi susunan yang muncul, orang-orang ini seharusnya mencari kemana-mana dan bahkan mendiskusikan tindakan pencegahan. Bahkan jika mereka memutuskan untuk kembali, terbang dari jarak jauh masih membutuhkan waktu. Menurut perhitungan Luan, dia seharusnya mampu membunuh setidaknya tiga orang rasroh saat ini. Namun, orang-orang ini kembali terlalu cepat, jauh melebihi ekspektasi Luan. Itu benar, ini adalah keputusan pemimpin Spirit Rache. Dia bahkan tidak membawa orang-orangnya ke susunan Ki Abadi terakhir sebelum memerintahkan mereka untuk berhenti. Alasannya sederhana, dia tidak ingin menjadi orang bodoh. Jika musuh ingin dia melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukannya. Ini adalah pengetahuan dasar. Luan jelas ingin mereka berempat terus mengejar. Jadi, dia tidak akan mengejar mereka. Dia akan menyerap pada Luan dan segera kembali ke medan perang utama untuk mendukung mereka. Harus dikatakan bahwa penilaian dan pilihan pemimpin Spirit Rache ini sangat akurat. Dia telah menangkap basah Luan. Luan tidak hanya mengetahui hal ini, enam anggota klanfu dan empat orang rasroh juga mengetahui kembalinya rekan-rekan mereka. Keempat orang Spirit Rache sangat gembira saat melihat rekan mereka kembali. Ada dua alasan. Pertama, mereka mengira rekan-rekan mereka semuanya sudah mati. Inilah mengapa mereka sangat takut pada Luan. Sekarang, rasa takut mereka sudah sangat berkurang. Alasan kedua tentu saja karena rekan mereka telah kembali. Situasi di medan perang akan segera berubah. Delapan lawan tujuh, mereka pasti menang. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pikiran Luan berpacu. Jika dia melarikan diri lagi, orang-orang Spirit Rache ini pasti tidak akan tertipu lagi. Dia hanya bisa melawan mereka secara langsung. Namun masalahnya memang sangat sulit untuk menang. Jika orang-orang ini bersedia terlibat pertarungan jarak dekat dengannya, itu akan baik-baik saja. Namun, jika orang-orang ini bertekad untuk menekannya dengan serangan jarak jauh, maka akan sulit bagi dua orang untuk menghadapinya. Nyawanya akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, ada Kapten Astral yang lebih kuat. Sosok orang ini bukan hanya bayangan kabur di mata Luan, melainkan bayangan sisa yang kabur. Hanya orang ini saja sudah cukup untuk memberikan tantangan besar bagi Luan, baik dalam pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh. Luan mengerutkan kening. Bahkan jika tidak ada jalan lain, dia harus berjuang. Dia harus mencari peluang dalam proses pertarungan. Sekalipun tidak ada peluang, dia harus menciptakannya. Meski perbedaan kekuatan kedua kubu sangat besar, namun bukan tidak mungkin mereka bisa menang. Kenam anggota klan Fu nyaris tidak mampu bertarung imbang dengan empat anggota klan Roh. Jika anggota klan Roh lain datang membantu mereka, mereka akan langsung dirugikan. Karena itu, Luan segera bergerak menuju mereka berempat. Benar sekali, Luan berinisiatif menemui mereka berempat. Ketika semua orang melihat adegan ini, terlepas dari apakah mereka sedang bertarung atau anggota klan Roh terbang dari jauh, mereka semua terkejut. Tidak ada yang mengira Luan akan membuat keputusan seperti itu. Ketika keempat anggota klan Roh melihat Luan menyerang mereka, mereka semua tertawa dingin di dalam hati. Luan sebenarnya berani bertarung satu lawan empat. Mereka tidak akan mengecewakan Luan. Mereka akan mencabik-cabik Luan. Namun, kapten klan Roh masih sangat berhati-hati. Meskipun dia yakin, dia tidak menganggap Luan adalah orang yang sembrono. Kalau tidak, dia pasti sudah lama terbunuh. Luan tentu saja tidak akan membuang nyawanya. Melawan-lawan sekuat itu, dia tidak mungkin menerobos dan membunuh mereka dengan segera. Ketika jarak antara kedua sisi bahkan belum mencapai 200 ribu kaki, Luan sudah melakukan gerakan pertama. Api Meteor Luan meraung dan mendorong telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga. Segera, langit menjadi gelap, dan lebih dari 100 garis api muncul di langit. Setiap rentetan api berdiameter lebih dari 500 kaki. Selain itu, garis-garis api ini benar-benar berbeda dari 9 matahari-matahari yang terik. Permukaannya tidak sehalus dan setenang 9 matahari-matahari yang terik. Sebaliknya, mereka terbakar habis-habisan, dan sejumlah besar energi bocor, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ratusan rentetan api segera dikendalikan oleh Luan dan ditembakkan ke depan. Saat mereka berempat melihat kobaran api, mata mereka bergetar. Apa yang harus mereka lakukan? Tiga orang lainnya tanpa sadar menatap sang kapten. Bertahan dari serangan ini bukanlah hal yang sulit bagi mereka, tapi masalahnya adalah jika mereka mencoba bertahan, mereka akan berhenti. Jika mereka mencoba menyerang, mereka akan meledakan api terlebih dahulu, mengisolasi kedua sisi. Namun, jika mereka menyerang ke depan, mereka tidak berani bersentuhan dengan api. Kapten Klanroh adalah kaptennya. Dia segera membuat pilihan dan berkata, kalian berdua buka jalan dan biarkan kami berdua lewat. Dua orang di luar mengangguk mengerti. Keduanya segera melepaskan kekuatan maut. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, sebuah lorong berwarna darah dengan diameter hampir 10.000 kaki muncul di udara. Bentuknya berbentuk silinder dan memanjang dengan cepat ke arah Luan. Tiang setinggi 10.000 kaki ini hampir kokoh. Hanya ada jarak kurang dari 300 kaki di tengahnya, yang mencegah masuknya aliran api apapun. Pertahanan yang dikeluarkan keduanya tak hanya mampu menahan serangan rentetan tembakan, tapi juga menjaga kestabilan di udara. Lorong berwarna darah itu meluas dengan cepat. Kapten Klanroh dan orang lainnya juga maju dengan cepat. Jaraknya segera diperpendek menjadi 5.000 kaki. Luan melihat pemandangan ini dan meninju tanpa ragu-ragu. Ledakan. Pada jarak 15.000 kaki, seberkas cahaya merah membuat garis lurus di udara, menyebabkan langit menjadi gelap. Itu langsung menuju kolom di kejauhan. Fajar. Kecepatan lampu merah sangat cepat. Tentu saja, dua orang di lorong melihat serangan ini dengan jelas. Melihat lampu merah yang diameternya kurang dari 3 kaki dan panjang lorong 300 kaki, mereka berdua bisa dengan mudah menghindarinya. Namun, ketika lampu merah berjarak kurang dari 20.000 kaki dari kolom, Kapten Klanroh terbang tercengang. Tidak. Arahnya salah. Lampu merah sama sekali tidak menyerang mereka berdua. Itu menyerang tepi lorong. Namun, lampu merah berada sangat dekat dengan tepi bagian dalam kolom. Apalagi lampu merahnya sempit dan jauh. Mereka salah mengira lampu merah menyerang bagian tengah kolom, menyerang mereka. Jika lampu merah mengenai tepi lorong, akan segera terjadi ledakan dahsyat. Kekuatan terkonsentrasi seperti itu pasti akan menghalangi dan merusak satu sisi lorong. Biarpun mereka yakin bisa bertahan dari ledakan, mereka akan segera kehilangan target Luan karena ledakan itu. Luan adalah orang yang licik. Begitu dia kehilangan targetnya, akan sangat sulit menemukannya lagi. Dia kemungkinan besar akan bersembunyi di sudut manapun di medan perang. Tidak mungkin untuk melindunginya. Pergilah dan blokir, kata Kapten Klan Roh segera. Mendengar ini, anggota Klan Roh di sampingnya segera bergerak tanpa ragu-ragu. Kecepatan lorong itu tidak secepat mereka berdua. Dia segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas keluar dari lorong. Dia terbang dan bergegas menuju lampu merah. Dia ingin menghentikan lampu merah terlebih dahulu atau mengubah arahnya secara paksa. Ledakan. Anggota Spirit Klan berhasil memblokir lampu merah. Orang ini sangat kuat. Terlebih lagi, Dai Break adalah serangan jarak dekat. Setelah terbang sejauh ini, ia menghabiskan banyak energi. Setelah memblokir lampu merah, lorong sudah berada di belakang orang ini. Itu mengenai tubuhnya dan mendorongnya ke depan. Pada saat ini, Luan di kejauhan telah berhenti berlari ke depan. Dia segera mengubah arahnya dan bergegas ke bawah tanah. Bawah tanah. Semua anggota Klan Roh mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Biasanya, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang mengambil inisiatif untuk bertarung di bawah tanah. Karena meskipun bintangnya relatif besar, jika ia berada terlalu jauh di bawah tanah, kekuatan alam surgawi akan menyebabkan kerusakan serius pada bintang tersebut. Kekuatan penghancur yang sama di permukaan dan di bawah tanah memiliki efek yang sangat berbeda. Sama seperti serangan yang sama pada permukaan tubuh dan organ dalam, kerusakannya akan sangat berbeda. Kekhawatiran terbesar alam surgawi adalah bintang itu akan hancur karena pertempuran tersebut. Begitu bintang itu meledak, mereka akan segera berubah menjadi abu dan musnah seluruhnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Luan jelas-jelas mengancamnya. Kapten Klan Roh mengerutkan kening. Jika Luan melarikan diri dari medan perang lagi, dia pasti tidak akan mengejarnya. Namun, Luan tidak melarikan diri dan memilih melarikan diri. Hal ini langsung membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa begitu saja melihat Luan di depannya dan tidak mengejarnya. Dia hanya bisa mengutuk Luan di dalam hatinya. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan bergegas keluar dari lorong, menyelam ke tanah juga. Paling-paling, dia akan membiarkan bintang itu meledak. Saat itu, semua orang akan mati bersama. Tidak ada yang bisa hidup. Meski dia lebih kuat, rugi jika menukar nyawanya seperti ini. Bagaimanapun, itu adalah hidup Luan. Itu sama sekali bukan kerugian. 3379 Ledakan Tubuh Luan menghantam tanah, menyebabkan tanah meledak sejauh lebih dari 100 ribu kaki. Sosok Kapten Spirit Rache mengikuti dari belakang, dan kemudian sosok lain memasuki Spirit Rache. Gemuruh Luan terus menyerang ke depan, langsung menuju inti planet. Dia tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Planet ini adalah planet sumber daya, dan medan perangnya berada tepat di tengah-tengah zona sumber daya. Ada sejumlah besar sumber daya di bawah tanah, berupa biji yang mengandung logam. Biji-biji ini dapat disuling menjadi senjata tingkat surga, yang berarti biji tersebut tidak lemah. Sekalipun kepadatan bijinya sangat rendah, semakin dalam bijinya, semakin keras jadinya. Mereka tidak mudah dihancurkan seperti planet lain, seperti sepiring pasir lepas. Bijinya meluas dari permukaan hingga lebih dari 1000 km di bawah tanah. Semakin dalam maka tidak akan ada lagi biji. Planet ini tidaklah kecil, dengan diameter 60 juta km. Jaraknya 30 juta km dari permukaan ke inti planet. Ditambah dengan kekerasan seluruh planet, bahkan elit tingkat surga pun memerlukan waktu untuk mencapai inti planet. Gemuruh Keduanya terus menyerang ke depan, namun Sukuroh memiliki keuntungan. Tidak hanya cepat, tapi juga bisa memperpendek jarak secara paksa. Terlebih lagi, Luan lah yang memimpin, jadi dia harus menahan kerasnya bebatuan. Dua orang yang mengejarnya tidak perlu melakukan itu, dan hanya perlu duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Untungnya, ini adalah zona sumber daya, dan ada banyak terowongan yang telah digali sebelumnya, sehingga Luan terhindar dari banyak masalah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri sejauh ini. Terowongan tambang di bawahnya rumit. Luan terus mengubah arah di dalam terowongan sementara dua lainnya mengikuti dari belakang. Mereka tidak menyerang dan menghancurkan seluruh tambang. Kapten Sukuroh tidak mengira Luan pernah ke sini sebelumnya. Dia pasti tidak terbiasa dengan tempat seperti mereka ini, dan tidak khawatir Luan telah memasang jebakan atau formasi di sini sebelumnya. Suara mendesing. Dua orang di belakangnya terlalu cepat. Bahkan jika Luan terus mengubah arah, dia tidak bisa melepaskannya. Ketika Luan mencapai 400 km di bawah tanah, Kapten Sukuroh dengan cepat menyusul. Mereka akhirnya muncul di terowongan yang sama di waktu yang sama. Jaraknya kurang dari 200 meter. Terowongan tambang ini panjangnya seribu kaki, dan keduanya baru saja masuk satu demi satu. Luan tidak punya cara untuk bergegas keluar, dan tidak ada jalan lain untuk mengubah arah di sepanjang jalan. Hati Luan berdebar kencang. Kecepatannya terlalu cepat sehingga menyebabkan persepsinya tidak lengkap. Dalam sekejap, rute pelariannya terpotong. Namun, Luan tidak kecewa, karena dia telah berlari cukup jauh. Faktanya, Kapten Spirit Rache bahkan lebih cemas. Dia tidak menyangka mengejar seseorang yang lebih lambat darinya akan sangat melelahkan. Suara mendesing. Di dalam terowongan, yang diameternya kurang dari 150 kaki, Kapten Spirit Rache tidak menyerang terlebih dahulu. Dia tidak ingin membuat Luan terbang dengan serangannya dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kecepatan tinggi, dia dengan cepat menyusul Luan di depannya, dan segera mencapai jarak kurang dari 20 kaki. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Luan segera berbalik menghadap ke belakang, tetapi kelembaman tidak dapat menghentikannya. Saat ini, dia terbang mundur, tapi tidak secara pasif. Kapten Spirit Rache memandang Luan, yang telah berbalik. Dia sudah mempersiapkan serangannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan jaraknya kurang dari 10 kaki dari Luan. Ukulan teknik roh jarak dekat yang kuat sudah setengah jalan. Saat Luan melihat ini, hatinya bergetar. Alisnya berkerut, dan kegelapan di matanya menjadi semakin dalam. Luan, yang juga berlumuran darah, mengangkat tangannya dan berputar ke samping, dengan paksa memblokir tangan kanan Kapten Spirit Rache. Di saat yang sama, tubuhnya berpindah ke sisi lengan kanan Kapten Spirit Rache, menghindari dari luar. Bang! Luan berhasil mengelak dari luar, dan menghindari tinju kiri lanjutan dari Kapten Spirit Rache. Alasan utama Luan bisa melihat dan menghindari pukulan itu, adalah karena keduanya baru saja mengubah arah, dan memasuki terowongan baru. Ini berarti keduanya telah mengurangi kecepatannya ke level yang sangat rendah sebelum memulai lagi. Karena itulah Luan dapat melihatnya dengan jelas. Suara mendesing. Sosok Kapten Spirit Rache bergegas melewati Luan, tapi dia segera mengendalikan tubuhnya untuk berhenti. Akhirnya, dia berhenti kurang dari 50 kaki dari Luan. Di belakangnya, anggota Spirit Rache lainnya segera memasuki terowongan dan memasang taruhan di pintu masuk. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dua arah Luan diblokir sepenuhnya. Ekspresi Luan serius. Dia pertama kali melirik anggota Spirit Rache yang berdiri di pintu masuk, tidak terburu-buru menyerang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Kapten Spirit Rache di sebelah kanan. Ekspresi Luan menjadi lebih serius. Entah itu ekspresi matanya atau perubahan emosinya barusan, itu bukan karena serangan pihak lain. Itu karena, mata pihak lain. Mata anggota Spirit Rache ini normal. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, matanya menjadi merah darah. Namun, Kapten Spirit Rache ini tidak seperti itu. Dalam pertarungan jarak dekat tadi, Luan bisa melihat mata pihak lain dengan jelas melalui pakaian merah darahnya. Mata orang ini, setengah merah. Setelah Luan memasuki alam Dewa Iblis, hanya pupil matanya yang diwarnai merah. Dengan kata lain, bagian tengah mata hitamnya telah diwarnai merah. Namun, seluruh area hitam orang ini telah diwarnai merah, kecuali bagian putih matanya. Hanya tepi kedua area tersebut yang diwarnai merah. Tapi tidak peduli apa, mata orang ini menunjukkan bahwa dia bukan anggota Spirit Rache biasa. Luan telah mendengar dari Fuyu bahwa setiap anggota Rasroh yang matanya tidak sepenuhnya merah darah adalah anggota klan Rasroh dengan garis keturunan yang unik. Dan secara umum, klan semacam ini sangat kuat. Ini pertama kalinya Luan menghadapi musuh seperti ini. Kedua anggota Spirit Rache mengepung Luan dari depan dan belakang. Batuan di sekitarnya keras, dan dengan kecepatannya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Karena aura ketiga orang itu, ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Bahkan jika Luan tiba-tiba mengaktifkan energi kegelapannya pada jarak ini, kedua anggota Spirit Rache yakin bahwa mereka dapat menghentikannya. Melihat Luan, mata kedua anggota Spirit Rache dipenuhi dengan niat membunuh. Ini benar-benar kebencian. Mata Luan menjadi lebih dingin. Mata gelapnya menatap Kapten Spirit Rache. Siapa kamu? Luan bertanya dengan suara rendah. Kamu berasal dari klan mana? Kedua anggota Spirit Rache telah bersiap untuk bertempur, tetapi mereka tidak menyangka Luan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Mereka tercengang. Kapten Spirit Rache mencibir. Dia tidak takut Luan akan mengulur waktu karena dia telah mengirim orang kembali untuk meminta bala bantuan. Saat bala bantuan tiba, Luan sudah mati. Apa? Kamu penasaran? Kapten Spirit Rache bertanya dengan dingin. Aku sangat penasaran. Suara Luan pelan saat dia melihat ke arah Kapten Spirit Rache. Lagi pula aku akan dibunuh olehmu, jadi sebaiknya aku mati dengan tenang. Apakah kamu menganggapku bodoh? Kapten Spirit Rache mencibir. Dia memandang Luan dengan hati-hati dan mengejek. Kamu penuh trik. Entah berapa banyak teknik melarikan diri yang kamu miliki. Anda ingin mendapatkan informasi dari saya. Bukankah kamu terlalu naif? Dengan itu, Kapten Spirit Rache mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia berkata dengan dingin, dan sebagai pengkhianat. Apakah menurutmu kamu pantas mati dengan damai? Luan memandang Kapten Spirit Rache. Mata gelapnya tidak berubah sama sekali. Namun tubuhnya berubah. Jubah merah darah di sekelilingnya memudar dan digantikan oleh Jubah Abadi Tertinggi. Ketika mereka melihat Jubah Abadi Tertinggi, kedua anggota Rasroh itu mengerutkan kening. Kebencian di mata mereka berlipat ganda. Aura Ki Abadi membuat mereka merasa sangat jijik. Mereka membencinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dalam keluar. Luan mengubah kekuatannya di depan mereka. Dia tidak diragukan lagi memprovokasi mereka. Namun, Luan tidak berniat memprovokasi mereka. Sebelumnya, dia menggunakan Jubah Merah Darah karena dia bisa menyembunyikan identitasnya dan mendekati anggota Spirit Rache yang terluka para akibat ledakan diri. Jika tidak, Jubah Abadi akan terlalu mencolok dan dia tidak akan bisa mendekatinya. Sekarang, dia menggunakan Jubah Abadi karena dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Dia juga telah mengembangkan banyak teknik Abadi yang melengkapi Jubah Abadi. Dia lebih percaya diri dalam bertarung. Kemunculan Jubah Abadi tertinggi adalah hal yang tabu bagi dua anggota Rasroh. Rasroh dan Sengoku adalah musuh Bebu Yutan. Keduanya meraung marah. Ah! Ledakan! Kekuatan keduanya benar-benar meledak, dan cahaya berdarah yang mengerikan segera keluar dari tanah, bahkan menghancurkan terowongan tambang di sekitarnya. Mereka berdua bergegas keluar dan langsung menuju Luan. Sangat cepat! Ekspresi Luan serius. Satu lawan dua. Terlebih lagi, keduanya jauh lebih kuat darinya dan memiliki atribut pamungkas. Ini adalah situasi berbahaya yang sudah lama tidak dia temui. Semakin seperti ini, semakin dia ingin menang. 3380. Cepat! Terutama Kapten Spirit Race, sosoknya menjadi buram saat dia bergegas maju. Meskipun Kapten Spirit Race berada jauh dari Luan, dia tiba di sisi Luan hampir bersamaan dengan anggota Spirit Race lainnya. Pertarungan Jarak Dekat. Dalam keadaan normal, anggota Spirit Race tidak akan melepaskan kemampuan terkuat mereka hanya karena musuh pandai dalam pertarungan jarak dekat. Keduanya sama. Gelombang energi kematian muncul di jubah berdarah itu. Di saat yang sama, mereka mengaktifkan seni roh mereka dan menyerang Luan dengan pukulan dan tendangan dari kedua sisi. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan tempur jarak dekat Luan, dia hanya memiliki tangan dan kakinya. Gerakan yang dibentuk oleh kekuatan tidak dapat memblokir serangan jubah berdarah itu. Mata Luan dingin. Jika dia hanya melawan satu orang, dia akan memiliki kepercayaan diri, bahkan jika Kapten Spirit Race juga sama. Namun, dengan dua orang yang menyerang pada saat bersamaan, tekanannya meningkat. Menghadapi serangan itu, dia tidak berani menghadapi semuanya secara langsung. Dia dengan cepat menghindari pukulan yang dia bisa lihat dengan jelas, lalu mengangkat tangannya untuk bertahan dari serangan Kapten Spirit Race. Luan mengangkat tangannya untuk bertahan. Segera, perisai tujuh warna terbentuk di depannya seperti cermin. Kapten Spirit Race menendang keras, menyebabkan cermin meledak. Di saat yang sama, benda itu mengenai lengan Luan dan membuat Luan terbang. Ledakan. Terowongan itu hancur total, namun jangkauan ledakannya tidak sebesar yang diperkirakan. Jaraknya hanya sekitar 100 kaki. Karena mereka sudah berada 500 mil di bawah tanah, tekanan kuat dari biji tersebut membatalkan aliran listrik. Meski begitu, Luan terkena pukulan lebih keras. Jubah abadi di lengannya hancur, dan lengannya terbuka seluruhnya. Tidak hanya itu, lengannya juga mati rasa. Bahkan darah di tubuhnya pun melonjak. Sangat kuat. Untungnya, Luan memiliki ki abadi tertinggi, yang dapat menghilangkan rasa mati rasa lebih cepat daripada atribut lainnya. Sebelum mati rasa itu hilang, Luan melepaskan ki abadi untuk memperbaiki jubah abadi tertinggi yang rusak. Saat ini, dua sosok mengejarnya, satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka sudah berada dalam jarak 100 kaki darinya. Orang yang memimpin serangan itu tentu saja adalah Kapten Spirit Race. Seluruh tubuh musuh telah berubah menjadi kabur, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi aliran cahaya merah. Luan bahkan tidak tahu apakah musuh sedang meninju atau menendang. Jika dia ingin melihat dengan jelas, dia harus menghilangkan batasan dari alam Dewa Iblis. Meskipun Luan tidak lagi khawatir dia akan kehilangan kendali jika dia mengaktifkan alam Dewa Iblis hingga batasnya, dia tidak ingin melakukan itu dulu. Lagipula, hanya ada dua musuh di depannya. Setelah diaktifkan, meskipun kedua musuh ini terbunuh, masih ada enam musuh di luar. Karena dia sudah kehilangan kemampuan bertarung, mustahil baginya untuk melakukan apapun. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengandalkan alam Dewa Iblis untuk segalanya. Sekalipun hanya ada 10 persen peluang untuk bertahan hidup, selama dia selamat, ada kemungkinan dia bisa mendapatkan hadiah 10 kali lipat. Mata gelapnya dengan hati-hati mengamati bayangan berdarah. Luan segera mengangkat kaki kanannya dan menendang. Bang! Tubuh Luan gemetar dan kaki kanannya mati rasa. Jubah abadi di kakinya terkoyak. Tubuhnya terbang mundur lagi, berputar tidak stabil. Kapten Spirit Rache, yang baru saja melawan Luan secara langsung dengan sebuah pukulan, mengejarnya lagi. Tubuh Luan mati rasa setelah konfrontasi, tapi dia tidak memiliki masalah seperti itu. Perbedaan kekuatan menjadi alasan mengapa dia terus menyerang. Suara mendesing. Luan, yang sedang berputar di udara, kali ini tidak membiarkan musuh mendekatinya dengan mudah. Sebaliknya, dia segera melepaskan energi hitam ke seluruh tubuhnya. Benar saja, ketika energi hitam muncul, dua orang yang mengejarnya segera berhenti dan secara naluriah mundur. Bagaimanapun juga, energi gelap ini terlalu jahat. Energi gelap ini tidak hanya dapat dipindahkan, tetapi juga dapat dengan paksa melarutkan dan melelehkan jubah darahnya. Meski perbedaan kekuatan membuat efeknya kurang terlihat, mereka harus waspada. Namun, mereka berdua lebih takut Luan akan melarikan diri. Mereka segera mempercepat lagi dan bergegas menuju Luan. Karena jaraknya terlalu dekat, kekuatan keduanya secara langsung menyebarkan sebagian energi gelap. Luan berada kurang dari lima kaki di depan mereka. Karena Kapten Spirit Rache telah menyerang dua kali, keduanya tiba di depan Luan pada saat yang sama dan dapat menyerang bersama. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka memblokir semua tempat di mana Luan bisa menghindar. Bahkan gerakan orang-orang Rasroh lainnya sangat kabur di mata Luan. Namun, Luan tetap bersikeras untuk tidak membuka batasan alam Dewa Iblis. Tubuh berputar Luan segera terbuka dan menendang Kapten Spirit Rache. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju tubuh orang Spirit Rache. Luan menggunakan fajar untuk pukulan ini. Meskipun gerakan orang Rasroh itu kabur, Luan setidaknya bisa menentukan batang tubuh dan anggota tubuhnya. Pukulannya langsung mengarah ke tenggorokan dan tulang selangka lawan. Itu adalah posisi fatal yang sulit dihindari. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, tangan kiri Luan siap menerima pukulan lawan secara langsung. Bang! Pukulan orang Spirit Rache mengenai lengan atas tangan kiri Luan. Pukulan Kapten Spirit Rache mengenai betis Luan. Luan menggunakan betisnya untuk memblokir serangan lawan. Pukulan Luan diblok oleh telapak tangan lawan di depan tenggorokannya. Ledakan! Serangan balik yang kuat memaksa Luan dan Rasroh terpisah. Tidak peduli siapa yang memaksa yang lain mundur, jarak di antara mereka kembali menjauh. Namun, Kapten Spirit Rache tidak dipaksa mundur. Dia mengejar Luan lagi. Lengan Luan mengarah keluar. Melihat ini, mata Kapten Spirit Rache menjadi dingin, dan cahaya merah darah di matanya menjadi lebih terang. Bang! Serangan semacam ini tidak diragukan lagi memperlihatkan tulang rusuk samping dan separuh dada. Bahkan akan mempengaruhi keseimbangan tubuh. Dia tidak menyangka Luan akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Dia segera mengubah rencana awalnya dan beradaptasi dengan situasi. Setelah menghindari lengan kanan Luan, dia mencondongkan tubuh ke depan dan meninju tulang rusuk sampingnya yang terbuka. Luan memaksakan dirinya ke samping karena kelembaman sapuannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya mengulurkan tangan dan mengayun ke arah bayangan. Sangat terlambat! Bang! Tinju Kapten Spirit Rache mendarat di sisi rusuk Luan, tapi setengah dari kekuatan di belakangnya hilang karena Luan yang terus berputar. Separuh kekuatan lainnya masih mampu menghancurkan jubah abadi, namun mampu melindungi tubuh. Luan, sebaliknya, tidak pernah berpikir untuk meninju musuh. Lengannya bukan untuk memukul, melainkan memeluk musuh. Bang! Luan meraih tubuh Kapten Spirit Rache. Harus dikatakan bahwa momentum pihak lain begitu besar sehingga tubuh Luan bergetar. Dia hampir kehilangan kendali pada Kapten Spirit Rache. Untungnya, Luan memiliki kekuatan tulang naga kekaisaran, yang memungkinkan dia untuk bersaing dengan musuh dalam hal kekuatan. Kapten Spirit Rache juga tidak menyangka Luan akan memeluknya. Dia tertegun sejenak. Setelah memeluk musuh, kecepatan Luan tiba-tiba meningkat. Ini berarti dia bisa melihat dengan jelas pergerakan Kapten Spirit Rache. Sisi Luan kesakitan, tapi dia sangat bahagia. Saat bertarung melawan seseorang yang lebih kuat darinya, mustahil menang tanpa terluka. Hal ini terutama berlaku untuk musuh yang pergerakannya tidak dapat dia lihat. Dia harus terluka untuk bertarung. Luan dengan sengaja membuka celah bagi musuh untuk menyerang. Dengan cara ini, dia bisa memperkirakan kemana musuh akan menyerang. Itu setara dengan memprediksi pergerakan dan pergerakan musuh terlebih dahulu. Setelah berhasil memeluk musuh, dia memiliki kemampuan bertarung. Mengikat! Mengikat! Luan harus mengikat musuh. Reaksi Kapten Spirit Rache sangat cepat. Dia segera mencoba melepaskan diri dari Luan, tetapi dia menemukan bahwa pengalaman Luan sungguh luar biasa. Setelah tidak bisa melepaskan diri untuk beberapa saat, dia segera melayangkan pukulan ke kepala Luan. Meski serangannya cepat, tanpa dukungan tubuhnya, Luan sudah bisa melihatnya. Lebih penting lagi, karena separuh tubuh mereka saling menempel, Luan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang datang dari tubuh mereka. Dia bahkan tidak perlu melihat pukulan pihak lain untuk mengetahui pergerakan pihak lain. Bang! Luan mengangkat tangannya dan dengan paksa memblokir serangan Kapten Spirit Rache. Di saat yang sama, telapak tangannya dengan erat menggenggam lengan pihak lain, membuat mereka tidak bisa bergerak. Pada saat ini, tubuh mereka hampir saling menempel, hanya dipisahkan oleh jubah abadi dan jubah darah. Kapten Spirit Rache tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Dia marah dan cemas, tapi dia punya pembantu dan tidak takut situasi ini akan terus berlanjut. Sebaliknya, dia juga bisa langsung mengendalikan Luan dan membiarkan rekan satu timnya menyerang dengan sekuat tenaga tanpa ada keraguan. Luan ini sungguh bodoh. Lakukan! Kapten Spirit Rache meraung. Anggota Spirit Rache yang tertegun di samping segera gemetar dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya merah darah yang menyilaukan muncul dari lengan kanannya dan dia segera bergegas menuju punggung Luan. Pukulan ini pasti dapat melukai Luan secara serius, atau bahkan membunuhnya. Suara mendesing. Dengan momentum yang kuat, pilihan terbaik Luan sekarang adalah mengaktifkan pembatasan dan memaksimalkan Dewa Iblis. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dan dengan paksa memutar tubuhnya untuk membuat Kapten Spirit Rache menerima pukulan ini. Kemungkinan besar hal ini akan berhasil. Namun, Luan tidak melakukan itu. Dia memilih metode yang lebih berisiko. Luan dan Kapten Spirit Rache saling menekan. Bahkan dengan jubah abadi dan jubah darah yang memisahkan mereka, jarak antara mereka kurang dari satu setengah kaki. Pada jarak sedekat itu, keduanya saling memandang. Yang satu bermata merah kecil, yang lain bermata merah bulat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Kapten Spirit Rache bergetar. Dia menatap mata gelap Luan dan tiba-tiba menyadari bahwa kegelapan di mata pihak lain tiba-tiba meluas dan bahkan meluas ke seluruh dunia, menelannya. Ini sudah berakhir. Seketika, tubuh Kapten Spirit Rache menjadi dingin. Tidak. Dia bahkan tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!